Kalian teman-teman surutan posting, kami ucapkan juga terima kasih untuk Anda yang telah hadir di sini juga. Kami akan memulai kegiatan kita, tapi sebelum kita mulai kegiatan diskusi kita, obrol-obrolan kita pada kesempatan siang kali ini, kita akan bersama-sama menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia baik yang hadir secara virtual maupun secara offline untuk berdiri. Terima kasih telah menonton! 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 Ini perkembangan pariwisata kita semua setahu tahun 2020 dunia pariwisata mengalami pukul berat karena melibatkan hal-hal yang harus memperhatikan unsur keamanan. Oleh sebab itulah pada siang sore ini mudah-mudahan nanti kita tercerahkan bagaimana menghadapi pandemi tetapi pariwisata kita tetap bisa tumbuh, khususnya untuk wisatawan nasional. Karena bagaimanapun juga kita ini sekarang masuk pada era traveling, era berpergian, era berwisata. Tetapi wisatanya harus wisata yang aman, wisata yang sehat, wisata yang mengedepankan. Kita harus Pemerintah sudah menetapkan apa yang disebut dengan 5 destinasi wisata yang itu harus kita sukseskan. Pak Udo ini menjadi salah satu untuk mengembangkan ada Likupang, ada Mandalika, dan juga Labuan Bajo yang diharapkan bisa menjadi percontohan untuk Mohon maaf saya lanjutkan, jadi ada 5 destinasi wisata yang menjadi penting, kita jadikan percontohan. Di antaranya yang saya sebut adalah Tanatoba, Borobudu, Likupang, Mandalika, dan juga Labuan Bajo. Nah, dari sisi kominfo, di samping kami mempunyai tugas untuk mempromosikan, mengkomunikasikan, kami juga sudah menyediakan khusus untuk Labuan Bajo Sumatera Utara saja. Kita menyediakan titik-titik yang strategis agar supaya pada saat wisata kita juga bisa menjalankan komunikasi, yaitu adanya titik-titik Kita harapkan nanti bisa menjadi pembantu untuk mengakses dengan masyarakat luas. Oleh sebab itulah ini yang saya kira nanti akan dibahas oleh para nargiver, Mudah-mudahan sekali lagi kami dari IKP Komuniko sangat berterima kasih kepada Bapak-Ibu partisipan, mari kita berkolaborasi, mari kita bekerja sama-sama untuk memajukan ekonomi nasional melalui pengembangan pariwisata di wilayah kita, dan juga dari sisi pemerintah sekarang ini sudah ada protokol kesehatan yang sangat terkenal, yaitu CHSE, yaitu mengedepankan protokol cleanliness, health, safety, dan juga environment. Jadi unsur-unsur yang terkenal, unsur-unsur kesehatan, keamanan, dan juga lingkungan yang aman itu menjadi prioritas kita, sarana dan prasaran yang ke sana sudah menjadi komitmen pemerintah menyediakan bersama-sama dengan pemerintah daerah, bersama-sama dengan pariwisata. Insya Allah mungkin masyarakat juga akan nyaman, bisa mencapai keindahan obyek-obyek wisata Indonesia. Dan ini juga menjadi hiburan buat masyarakat yang selama ini harus menjaga protokol kesehatan, dan kalau kepergian pun juga mengedepankan protokol kesehatan. Nah inilah yang terobosan-terobosan di tengah pandemi yang harus kita lakukan agar supaya ekonomi kita mulai bangkit di tahun 2021. Bapak-Ibu yang hormati, saya kira itu awalan kami, dan kami serahkan sepenuhnya kepada pandemi untuk melanjutkan diskusi ini. Mas Yus, kami kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Profesor, terima kasih. Boleh kasih tepuk tangan lagi untuk beliau. Terima kasih, Prof. Dan mohon izin sekali lagi Profesor untuk bisa tetap berada di sini, mengingat kita akan bersama-sama mengundang Profesor secara virtual, kita akan foto bersama dengan rekan-rekan yang hadir di sini, dan juga kepada narasumber yang sudah bersama-sama kita juga sudah ada di tengah-tengah kita. Untuk itu sebelumnya kami akan mengundang terlebih dahulu kepada Ibu Septerna Tangkari, selaku Direktur Informasi dan Komunikasi Perekonomian dan Maritim, KOMINFO, untuk bisa berada di atas. Dan juga kepada yang terhormat, Bapak Agus Karo-Karo, selaku Sekretaris Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Toba. Dan kita akan memberikan kita foto bersama. Hitungan ketiga. Kami mengundangkan kepada Mas Yudi untuk bisa sama-sama di sini. Satu, dua, tiga. Sambil kepalkan tanda semangat kita untuk game posting Danau Toba. Satu, dua, tiga. Terima kasih. Berkasih tepuk tangan lagi. Dan kami akan mengundang kembali kepada Ibu Septeri untuk bisa mewakili dari KOMINFO, bisa memberikan plakat ucapan terima kasih kepada narasumber kita yang telah hadir di sini. Terima kasih. Terima kasih. Kepada Ibu Septeri untuk Tengkari, bisa memberikan kepada Bapak Agus Karo-Karo. Terima kasih. Baik Pak Dijan, terima kasih banyak di sini sudah hadir adik-adik kita. Dan terutama ada Sekretaris Dinas Pariwisata, Alhamdulillah Pak Agus Karo-Karo. Memang di sini, di sini distancing sekali Pak, kita sangat menjaga. Jadi hadir di sini sekitar 70 orang dengan ruangan yang cukup besar sekali. Barum, karena itu menjaga kesehatan kita semua. Menggunakan Azaz 3M, sesuai dengan ada. Menjaga jarak, menggunakan masker dan cuci tangan sebelum kita masuk ke ruangan. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini berjalan dengan baik. Dan untuk diundangan, di online sendiri sudah ada 167 dan mudah-mudahan bertambah terus. Seperti tadi pagi sampai 600 orang. Dan mudah-mudahan pagi siang ini juga tetap kita melakukan hal yang terbaik. Danau Toba ya Pak ya, itu adalah suatu pariwisata internasional yang memang menjadi destinasi super prioritas tahun ini. Terima kasih Bapak atas kesempatannya. Terima kasih dan kami mengundang kepada Saptri dan juga Pak Gus bisa selamat duduk di depan. Dan hadirin sekalian, kita akan memulai kegiatan kita. Terima kasih kepada Profesor Widodo telah bersama kita di sini. Bila mana ada agenda lainnya, kami perkenankan kepada Profesor bisa melanjutkan aktivitas dan juga kegiatan lainnya. Terima kasih Prof Sudir memimpir pada kesempatan siang kali ini. Rekan-rekan sekalian, langsung saja tanpa mengurangi rasa hormat kami untuk memberikan materi ya. Kepada Ibu Sep Trenatangkari nanti akan memandu kita dan akan memberikan pemaparannya. Dan untuk itu kami mengundang dengan hormat kepada yang sudah hadir di sini, Ibu Sep Trenatangkari selaku Direktur Informasi dan Komunikasi Perekonomian Maritim, Kementerian Kominfo untuk bisa memberikan pemaparannya kepada kita. Kepada Ibu kami silakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, dan Salam Sehat untuk kita semua. Horas untuk kita. Baik, yang kami hormati Profesor Dr. Widodo Muktio, Dirjen Informasi Komunikasi Publik, Kemenko Minfo, yang telah hadir melalui Zoom Link. Dan yang saya hormati Bapak Odo RM Menahutu, Deputi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kemenko Marves, yang juga telah hadir bersama kita melalui Zoom Online. Yang saya hormati Fit Hartoyo, Generasi Pesanan Indonesia Genpi dari Sumatera Utara. Yang saya hormati Bapak Rusli Nasrullah, pakar media sosial. Dan yang di samping saya, yang saya memberikan suatu, sudah 4 tahun, beliau menjabat sebagai Sekretaris Dinas Pariwisata, yaitu Bapak Fitri Agus Karo-Karo. Dan ini adalah suatu kebanggaan bagi kita, pak. Kami bisa berhadir di Toba Samosir ini, menjadikan suatu kebanggaan untuk Kominfo, berkolaborasi dengan adik-adik kita yang ada di sini, saudara-saudara kita yang hadir melalui Zoom Online, untuk selalu melihat bahwa Indonesia itu penuh dengan pariwisatanya. Jadi, kita punya lebih dari 10 destinasi wisata yang ada, tapi kita punya 5 super prioritas destinasi wisata yang tahun ini, menggelora di seluruh Indonesia untuk penggerakan. Satu, untuk mengurangi imun, ya pak ya. Kalau kita sering pariwisata itu imun kita jadi naik dan kita jadi sehat. Kedua, memberikan dampak yang positif untuk ekonomi Indonesia lebih baik dan lebih maju lagi. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan yang maha esa, karena atas berkat dan rahmatnya lah kita dapat berkumpul bersama-sama dalam suatu program yang memang ini sudah sejak tahun 2016, yang saya lihat ini gen posting, generasi positive thinking. Jadi, saya berharap yang hadir di sini, yang hadir melalui online, semua memiliki positive thinking untuk kita semua. Kenapa kalau sudah positive thinkingnya, berpikirnya lebih baik, lebih benar, hidup kita akan lebih baik. Dan mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan terus untuk kehidupan kita selanjutnya. Itu yang paling utama. Baik Bapak Ibu semua, tema kita adalah pariwisata dan tantangan komunikasi pemasaran di tengah COVID-19. Hal ini merupakan kebahagiaan bagi kami, khususnya Kementerian Komunikasi dan Informatika yang bisa bersatu rahmi langsung, meskipun dalam keadaan COVID, meskipun mau berangkat juga kita mesti periksa dulu, diantigen dulu, hidungnya dicolok-colok, tapi demi pariwisata Indonesia, demi kehidupan apa, dan Oktober kita hadir di sini dan saya rasa teman-teman pun yang hadir di sini dengan senang hati untuk memberikan, mendorong bahwa pariwisata ini adalah suatu keharusan untuk kita semua. Dan kami ucapkan terima kasih banyak atas segala partisipasi yang dilakukan oleh teman-teman baik itu Tua GMP Nasional maupun khusus kepada Bapak Fitri Agus Karo-Karo yang telah memberikan kesempatan untuk berkolaborasi bersama. Bapak dan Ibu kita bisa melihat bahwa saat ini menurut IMPRES nomor 9 tahun 2015 tentang pengelolaan komunikasi publik jadi saya hadir di sini ada suatu tugas bagaimana apa yang dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika terkait dengan TUSI daripada Dijen IKP itu sendiri. Jadi saya berharap dengan TUSI hari ini satu adalah bagaimana kita menyusun narasi terkait dengan kebijakan dan program pemerintah kepada publik sesuai arahan presiden. Nah ini arahan presiden adalah lima destinasi pariwisata yang memang sudah telak ya Pak ya sudah pasti menjadikan suatu kebanggaan kita semua ini menjadikan super prioritas yang kita lakukan bersama. Kemudian melaksanakan diseminasi edukasi terkait dengan kebijakan program pemerintah melalui seluruh saluran komunikasi yang tersedia. Dan harapan saya hari ini kita bisa bersama-sama next laparannya boleh dijalankan deh. Kita bisa melihat bodang impresi nomor 9 tahun 2015 ini dengan sesuai dengan program dan tujuan daripada IKP adalah dapat melaksanakan tugas dan fungsi koordinasi kehumasan pemerintah government public relation. Nah di sini kenapa kita mengajak adik-adik semua yang hadir di sini maupun yang hadir di dalam zoom online ini adalah suatu kesempatan bahwa mari kita menjadi orang-orang yang hebat yang mau menampilkan program-program pemerintah melalui GPR. Ini tugas kami tapi bagaimana dengan tujuan daripada IKP semua artinya kita bisa bersama-sama meningkatkan sektor pariwisata dan memiliki peranan penting sebagai salah satu sumber bagi penerimaan devisa negara serta dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang kita harapkan. Mohon dong ini sudah tadi next. Di kalah di seluruh dunia terkena COVID ada 160 lebih negara tapi saya yakin Indonesia tetap mampu ya Pak ya. Kenapa saya bilang? Karena bangsa kita bangsa yang besar, bangsa yang bergotong royong yang berusaha untuk meningkatkan program-program pemerintah melalui jejaring yang ada. Harapan kami dengan ada program-program keamanan yang dilakukan oleh kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah khususnya dengan program-program CHSE ini akan memberikan dampak yang sangat besar kepada kita semua. Itu yang saya harapkan. Kita bisa lihat bahwa pembangunan pariwisata dalam DSP, 5 dalam RKP sudah jelas sekali. Udah ada kemudian bagaimana pembangunan wisata bahari kelas dunia. Ini juga kita sudah tetap ada lima tahap rukma pembangunan wisata bahari kelas dunia. Yaitu tahun 2020 dukungan koordinator PWB dalam visi dan misi bersama yaitu penerimaan BOP dalam kegiatan yang besar. Ini sudah kita lewat lanjut teman-teman paparannya. Nah ini 10 desinasi pariwisata mungkin ini file-nya yang mana ya tolong dong. Ya kita bisa melihat bahwa konsep wisata super premium atau super prioritas. 7 variable super prioritas premium ini adalah wisata premium yang menyajikan perjalanan mewah yang memadukan keunikan dan budaya lokal dengan menguatkan faktor kenyamanan. Jadi kita jalan ke Danau Toba kita bisa merasakan bagaimana keunikan Danau Toba kita bisa merasakan budaya. Tariannya ya Pak ya. Nah istilahnya apa nih Pak tariannya saya lupa. Tartor. Nah itu yang mau saya dengar dari saudara-saudara. Ini kita perlu butuh. Enak muda sekarang itu harus tahu budaya dan aslinya. Kenapa kalau enggak sayang kita punya budaya yang hebat, budaya yang bagus tapi kita tidak tampil. Kemudian faktor kenyamanan. Jadi orang datang dari luar negeri saya rasa dulu itu di daerah Toba ini atau daerah Toba. Dalam Toba ini banyak sekali orang dari Malaysia. Saya hampir lima kali datang ke sini pada saat 2014 pertama kali dibuka bandara. Sampai hari ini kami berbarangan sama teman-teman yang wisata dari Malaysia. Dan bagi saya itu adalah kesempatan kita semua. Bagaimana kita bisa melihat akomodasi premium hingga hidangan makanan kelas atas. Ternyata gini, makanan yang biasa saja menjadi luar biasa bila kita kemas dengan cantik. Makanan di sini apa-apa namanya itu yang dibungkus sama daun pisang? Nah itu. Itu enggak ada di Jakarta tapi ada di sini. Orang dari Jakarta atau dari mana-mana yang asli orang Toba atau asli orang Medan pasti gini. Kapan aku makan lape itu ya? Aku mesti pulang kampung. Aku mesti nikmati itu. Tapi bagaimana makanan ini bisa hadir di Jakarta, bisa hadir di Medan, bisa hadir di Surabaya. Dengan langkah apa? Artinya dengan program kita juga mengikuti pembelian atau dalam proses UMKM go online. Artinya kita memberi dengan maker, kita memberi dengan menggunakan online. Harapan kita itu tidak menutup kemungkinan bahwa ini adalah kesempatan kita. Kemudian paling utama adalah kesehatan dan keamanan yang ada. Artinya apa? Tingkat privasi tinggi atau kemudahan daripada evakuasi. Ini adalah suatu keamanan yang diperlukan untuk seluruh negara. Karena apa? Pertama dilakukan di Labuan Bajo tentang kesehatan dan keamanan. Ini pertama di Indonesia. Itu intinya apa? Kita membuka bahwa orang luar yakin bahwa bila ada terjadi sesuatu. Ada angin topan, ada gempa bumi. Dan semua itu teman-teman kita dari seluruh jajaran, baik itu BMKG maupun BNPT. Semua sergap untuk melindungi rakyatnya, melindungi pariwisatanya, melindungi wisatawannya. Ini yang kita lihat dari saat ini. Baik Bapak Ibu semua naik saja langsung. Kita punya suatu aplikasi itu Indonesia Care. Artinya Indonesia Care itu Indonesia yang memang cinta akan masyarakatnya. Bagaimana kita bisa melihat bahwa kita dengan aplikasi ini bisa mengisi aplikasi ini menggunakannya. Dan ini adalah program pertama yang disampaikan oleh Bapak Luhut Binsar Pencahitan. Bapak pada saat kita launching di Labuan Bajo. Nah ini dalam aplikasi Indonesia Care. Artinya Indonesia yang memiliki aplikasi yang bisa melihat bahwa, melihat nikminat daripada kulinernya. Aplikasi ada targetnya, ada segmennya. Segmen kegiatannya adalah family atau fit free individual atau traveling atau destinasi juga ada di sana. Jadi kita bisa melihat beberapa kehebatan daripada aplikasi I do care. Nah itu yang kita coba untuk bisa diajak oleh teman-teman semua. Next lagi Bapak dan Ibu semua. Kita lihat dari empat arahan Bapak Presiden yang saat ini sudah kita lihat bahwa tentang new normal pada sektor pariwisata. Artinya kita gak perlu takut. Ah ngapain sih takut? Karena kalau kita usaha datang ke danau, udara bersih, sehat, sampah tidak ada. Artikan kita menghidup oksigen itu dengan baik. Nah ini yang bisa memberikan kita bahwa mengingatkan pandemi covid dapat membuka sebuah perubahan tentang tren pariwisata di dunia. Isu health, hygiene, serta safety dan security akan menjadi pertimbang utama bagi pariwisata. Mungkin ini Pak yang utama bahwa kalau orang datang ke Toba artinya mesti ada 3 HSCE. Ini yang paling penting. Kedua adalah protokol new normal dari sektor pariwisata itu sendiri. Betul-betul harus menjawab utama ya ini keselamatan dan kesehatannya. Ketiga adalah menekankan, disiapkan sebuah standar baru yang akan menjadi sebuah kultur baru atau kebiasaan baru dalam sektor pariwisata. Dan juga harus disiapkan saat ini adalah khusus dari promosi pariwisata. Promosi pariwisata ini bukan hanya Kementerian Komunikasi dan Informatika. Bukan hanya dari Bapak Binas Pariwisata, tapi kita semua masyarakat Tobanya, masyarakat Samosirnya, masyarakat Hasundutannya, masyarakat Deli, ya apa, Del ya. Nah IT Del ini harus kita harus tunjukkan bahwa hello kita punya tempat yang indah yang tidak dimiliki oleh seluruh bangsa Indonesia. Hanya satu-satunya ada di sini. Dan kita membuka pula untuk datanglah ke rumah kami. Kita mengundang, dengan kata mengundang ini para wisata hadir masyarakat akan makbur, ekonomi akan bangkit. Dan itulah suatu kesempatan kita bahwa kita bisa melihat bahwa saat ini kondisi Wisman yang ada, ini harus kita lihat juga bahwa tahun 2020 sangat menurun. Kondisi diproyeksi pada tahun 2020 itu bulan Juni itu hingga 74,7 persen menurun hingga akibatnya banyak pembatasan perjalanan yang ditetapkan. Kadang-kadang orang lupa ingin wisata tapi lupa menjaga jarak ya Pak ya. Ingin wisata tapi lupa cuci tangan. Akhirnya bukan wisata yang kita dapatkan. Pulang justru kita membawa sakit untuk orang tua kita, keluarga kita dan anak-anak kami kita. Ini harus kita perlu jaga bersama-sama. Kunjungan Wisman tahun 2020 sebesar 198 juta pergerakan jumlah tersebut menurun sekitar 29,7 persen dari jumlah pergerakan tahun 2019 yaitu 2,82. Ini sudah jelas sekali kenapa memang kondisi tidak memungkinkan bukan hanya Indonesia saja yang turun, seluruh dunia pun turun. Vietnam yang punya, Paris yang punya manara segala sesuatunya tidak ada yang kita bisa lihat. Kemudian tahun 2020 jumlah kontribusi pariwisata terhadap produk domestik bruto PDB di proyek saya hanya sebesar 4 persen. Maka untuk itu kita berlomba-lomba bergerak bersama dengan suatu program pariwisata super proprietas dan bangga buatan Indonesia. Di samping itu kenapa? Harus ada BBI. Ya kita mesti menggerakkan produk lokal. Kita datang ke sini pertama, saya bilang sama teman-teman waktu saya di Hasidupan. Kalian ingin dapat uang gak anak-anak muda? Orang datang dari pesawat turun, terus apa yang disambut? Apa yang kita punya? Saya bilang kita punya yang dipakai emas itu apa mas? Stol. Stola. Kalau stola ini harganya berapa pak? Biasanya, maaf. Nah, ada yang 25, ada yang 35. Hal sederhana, itu stolanya panjang. Kita buat yang kecil untuk diikat di lengan kita di tangan. Adalah ikatan hati kita kepada pariwisata, wisatawannya. Ini yang harga 25, bisa kita buat hanya modal 10 ribu kita gunting banyak, dapatlah kita banyak. Dan orang yang hadir ke sini, datang ke si borong-borong, di isi langit, disambut dengan senyuman daripada adik-adik kita yang ada di sini. Wow, artinya kita sudah melakukan penerimaan yang baik. Artinya kesempatan kita menjual barang produk kita sederhana, selalu kita mendapatkan uang. Promosi kita juga ya pak ya. Nah, mungkin ini yang harus kita lakukan bersama. Next teman-teman. Next dong paparannya. Baik, jadi Kementerian Komunikasi dan Informatika dapat saya sampaikan juga bahwa saat ini Kominfo membangun suatu jaringan infrastruktur yang memang dari Sabang sampai Marokke, dari Pulau Nangas sampai Pulau Rote. Hal ini yang kita lakukan bersama yaitu membangun jaringan infrastruktur yang blank spot-blank spot yang kosong. Artinya pembangunan infrastruktur yang kurang memiliki nilai ekonomi tapi saat ini telah dilakukan melalui pelayanan bakti BLU. Jadi BLU bakti ini sudah membuat jaringan infrastruktur yang dulu hanya 2G, Alhamdulillah hari ini 4G. Dan saat ini sudah dibangun 5G. Jadi banyak BTS-BTS yang orang bilang, Bu dulu di daerah Hansudutan ataupun Samosir. Ini enggak ada Bu, Pak Bahasa Mosir. Infrastruktur internetnya itu mati tapi Alhamdulillah saat ini Bapak dan Ibu semua pasti semua pegang handphone semua. Pasti enggak pernah yang dilakukan yang lainnya. Kemudian kedua, membangun profesor di wilayah yang sulit, daerah TGT. Daerah TGT itu dibangun terluar, terdepan dan terpencil untuk apa? Agar para wisata yang ada contoh yang kita lihat di Labuan Bajo. Kemarin itu Labuan Bajo Pak di Pulau Padar, Pulau Rica, Pulau Komodo itu enggak ada jaringan infrastruktur. Terus bagaimana kita bisa mencoba para wisata kita kalau jaringan enggak ada? Sama seperti di Toba, bagaimana kita bisa menggerakkan ekonomi masyarakat atau Toba bisa terus kita kirim pesan-pesan atau gambar-gambar yang bagus kalau jaringan infrastruktur tidak ada. Dan bagi kita itu adalah hal yang utama, maka begitu Kementerian Komunikasi dan Informatika melakukan pembangunan infrastruktur telekomunikasi dari mulai sarana dan prasarana pendukung seperti pembangunan listrik yang berlulasi dengan ESDM, Kementerian ESDM dan sampai dengan membangun power-based transfer center atau BTS. Nah ini dengan menggunakan biaya yang berasal dari Universal Service Obligation atau USO. Artinya pemerintah hadir dalam seluruh programnya, itu yang kita lakukan. Next. Oke kita bisa lihat bahwa penerapan protokol kesehatan sektor pariwisata yang saat ini kita bisa lihat. Harusnya pada tadi kakak-kakak atau semua yang hadir di sini pada saat masuk pasti ada cuci tangan di pintu depan. Kemudian diberikan hand sanitizer, satu-satu dibagikan. Kemudian juga kita menjaga jarak dari kursi-kursi ya. Ini adalah sesuatu yang kita bisa lakukan. Orang bilang, oh hari ini mesti kita pakai masker ya? Iya. Gak ada yang bisa menolak bahwa masker ini adalah pelindung diri kita. Pelindung diriku dan pelindung untuk dirimu. Maskerku untuk maskermu, maskermu untuk maskermu. Berarti kesehatan itu kita jaga bersama-sama dengan diskai distancing dan program-program yang ada. Next. Ya ini penerapan CASG pada destinasi para wisata tadi yang ada di Bali, dimanapun, di Lombok. Nah ini yang sudah kita sampaikan semua. Next lagi. Ya ini 10 destinasi yang ada. Saya rasa tidak ragu lagi, satu-satunya di Sumatera itu hanya Danang Toba loh Pak. Tepuk tangan dong untuk orang-orang yang Danang Toba yang tidak ada-ada lagi. Tidak ada di Sumatera Barat, Utara, tidak ada hanya satu. Sumatera Utara. Makanya saya datang ke sini gitu loh. Kita lihat tentang Toba. Langsung. Ya ini kawasan Danang Toba. Adalah kawasan strategis nasional dalam peraturan pemerintah nomor 13 tahun 2017 tentang rencana tata ruang nasional. Ada tujuh kabupaten di sekitarnya yaitu Kepedan Toba dan Toba sendiri. Kabupaten Dairi yang besok mungkin akan ada presiden ataupun Pak Menteri yang hadir ya Pak ya. Di Kabupaten Dairi. Sama seperti program yang sama itu program bangga buatan Indonesia. Kemudian Kabupaten Hasundutan. Keputusan saya sudah di sana, di sana juga sedang dibangun fast food ya Pak ya. Kemudian Kabupaten Karo, Kabupaten Samosir yang indah dengan pulaunya. Kabupaten Silmalungun, Kabupaten Tapanulung Utara dan Kabupaten Toba Samosir. Jadi kita memiliki Danang Toba dengan tujuh kabupaten yang indah semua. Yang punya ciri khas semua. Yang memiliki kehebatan kenapa? Danau terbesar di Aset Tenggara itu adalah Danang Toba. Dan satu-satu di danau yang terdalam di dunia. Kalau walam ya Pak ya bisawab pada saat pesawat di sana sampai saat ini kita belum menemukan. Tapi mudah-mudahan semua orang yang saya diberikan kekuatan sama Allah dan keluarga juga diberikan kekuatan. Banyak hal yang bisa dilakukan di Danang Toba menikmati pengalaman berkarya dengan memilih tiga jenis rute. Tongging Silalahi, Tongging Samosir atau lingkaran utara. Atau menikmati suasana Danang Toba dengan sejuk. Jadi alangkah indahnya apalagi rasa ikannya ya Pak. Ini ikannya gak ada, saya sampai gini tadi makan siang diajakin di hotel saya bilang saya mesti makan ikan asli dari sini. Dan gak ada di Indonesia cuman disini adanya. Karena rasanya manis. Nah itu yang kelebihan. Nah bagaimana ikan ini bisa dirasakan oleh seluruh yang ada di sana di Indonesia yang lain. Di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Orang pasti ingin. Apa sih kelebihan apa ikan dari Aset Tenggara Toba pasti berbeda sekali. Next. Next lagi Mbak. Oke kita bisa lihat disini ada desa wisata Danau Toba. Dan kemarin juga saya sempat datang mendatangi desa-desa pariwisata ini tahun 2017. Desa wisata tersebut memiliki keunikan dan daya dukung tersendiri itu desa wisata Kuta Ginjang di Tampanoli Utara. Memiliki potensi wisata dengan panorama keindahan danau ketinggian 1637 MPDL. Maksud saya alangkah indahnya gambaran ini yang ada tapi kalau hanya disimpan di dalam hati kita, disimpan di handphone kita, artinya kita tidak mempromosikan pariwisata kita. Padahal dengan kita menggerakkan promosi pariwisata kita, artinya menggerakkan ekonomi rakyat kita, menggerakkan ekonomi bangsa kita dan terutama untuk Danau Toba khususnya. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan, terima kasih banyak karena disini sudah Danau Rasumber yang berkepenting untuk menceritakan Danau Toba itu bagaimana. Terima kasih banyak Pak Fitri Karo-Karo yang telah memberikan dukungan kepada program kami ini. Semoga program pariwisata disini, pariwisata ini bisa menjadikan dampak yang besar sehingga pendapatan devisa Indonesia ini bisa lebih meningkat dan daya hidup kita lebih mampu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya secara langsung menyapa seluruh teman-teman dan juga rekan-rekan yang hadir pada kesempatan kali ini langsung berada di belakang teman-teman dari peserta gunposting. Dan Bapak-Ibu sekalian teman-teman yang berada secara virtual saya ucapkan terima kasih sudah hadir 211 partisipan disini. Saya mengucapkan selamat siang langsung dari Toba Samosir Danau Toba. Untuk berikutnya, Ibu Sepri, kita akan mendengarkan terlebih dahulu paparan yang akan disampaikan dari yang terhormat Bapak Odo R.M. Manuhutu. Selamat siang Pak Odo. Selamat siang Pak. Luar biasa. Beliau adalah Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Selamat siang dan terima kasih sudah bersedia hadir pada kesempatan siang kali ini. Tanpa mengurang banyak waktu, mari sama-sama kita akan mendengarkan paparan dan juga informasi yang akan disampaikan langsung oleh yang terhormat Bapak Odo R.M. Manuhutu selaku Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Kalian persilahkan Pak. Baik, terima kasih atas waktunya Ibu Sepri. Terima kasih atas undangannya dan teman-teman dari Bali G. Saya kira ini pertemuan sangat apa ya istilahnya, kalau istilah bahasa inginnya, The Star Align. Jadi bintang-bintang bersejajaran, artinya pas nih. Pasnya karena pertama ada kegiatan bangga buatan Indonesia pada bulan ini di Danau Toba, di kawasan Danau Toba. Dan kedua, sudah tiga hari ini hampir setiap hari selalu ada rapat tingkat menteri mengenai Danau Toba. Nah, dan Bali G bukan sesuatu tempat yang jauh dari pikiran saya, hampir setiap minggu ke Bali G. Ke Bali G ke Dairi. Jadi Toba adalah Toba in my heart, in my mind. Nah, mungkin Ibu Sepri ada PPT yang ingin mohon diizin dapat share screen mengenai pandangan kami, masukan kami kepada teman-teman Kominfo. Dan teman-teman, Ibu Sepri dari Kominfo ini, teman-teman sangat membantu, Ibu sangat kooperatif dalam memajukan industri ekonomi kreatif, UMKN, dan para wisata. Saya kira kerjasama yang erat antara Pemain Kominfo dan berbagai kaya lainnya adalah kekuatan utama kita untuk memajukan Indonesia. Dan harapannya juga di Provinsi Sumatera Utara dan delapan kabupaten sekitar Danau Potoba juga dapat menunjukkan komitmen dan kekuatan komitmen dan juga kerja kerasan dalam memajukan pariwisata dan ekonomi kreatif. Saya kira di masa pandemi ini, dan setelah masa ini kita terus bekerjasama dan selalu berkolaborasi untuk menyelesaikan berbagai masalah. Nah lanjut, ini kita ingin tunjukkan bahwa ini adalah data dari Travel Tourism Competitive Index bahwa Indonesia peringkat yang 40 dan berada di bawah India. utamanya Mohon maaf, saya ada kurang filmnya. Mungkin bisa di-mute. Oke, baik. Terutama kompeten indeks kita berada di bawah India, Thailand, Malaysia. Dan salah satu kelemahannya adalah mengenai pelestarian lingkungan hidup, kebersihan, dan juga melestarikan kebudayaan kita. Ini bisa di gambar nomor satu ini. Nah ini adalah kelemahan-kelemahannya yang pemerintah berupaya untuk meluruskannya. Oleh karena itu, pada 2021 ini sampai 2003, kita sudah mengusulkan usulan pembangunan untuk kelimah DPSP. Salah satunya di Toba dengan nilai investasi lebih dari 2 triliun rupiah. Nah, walaupun kita mengalami kesulitan masa pandemi ini, justru kita melihat teman-teman di Danau Toba, adalah kunjungan wisatawan ke Toba justru menaik, ini lihat datanya, justru menaik 22 persen sebelum masa COVID-19. Nah, salah satu penyebabnya yang kita lihat, yang menyebabkan hal tersebut adalah pembangunan infrastruktur yang dilakukan, yang digenjot di bawah kepimpinan Pak Presiden Joko Widodo adalah perjalanan darat dari Medan atau sekitarnya ke Toba justru meningkat. Dan ini yang membantu perekonomian di Kabupaten yang mengelilingi Danau Toba. Dan ini saya kira pembangunan yang akan terus dilakukan sampai 2024, yang digenjot terus merupakan kesempatan yang luar biasa. Dan harapan kami adalah bagi teman-teman di sekitar Danau Toba adalah manfaatkanlah kesempatan ini dengan baik untuk membantu pertumbuhan ekonomi. Dan maksud kami memanfaatkan adalah jika ada masalah di lapangan, bantu untuk menyelesaikannya, bukan untuk memperunci. Saya kira kalau ada masalah-masalah kecil, kalau kita bisa bekerjasama dan saling berbicara dengan baik, dengan pikiran yang positif, pasti misalnya masalah seperti ada satu dua masalah di Parapat, di Kaldera, ternyata-ternyata dengan kita berkolaborasi dan saling berjalan, masalah yang bertahun-tahun tidak selesai dapat diselesaikan. Jadi bagi teman-teman di Toba, manfaatkan kesempatan ini untuk membangun Danau Toba. Mungkin ini setelah 75 tahun merdeka, Indonesia mungkin baru pertama kali ini ada investasi yang luar biasa oleh pemerintah pusat di Danau Toba. Manfaatkan ini yang saya kira akan membantu perekonomian Toba, bukan hanya sampai 2024, tapi selanjutnya. Saya ingin menunjukkan bahwa salah satu permasalahan adalah mengenai enabling environment. Kemarin kita baru saja rapat mengenai Danau Toba, mengenai penanganan limbah dari Danau Toba. Nah ini mungkin teman-teman di Toba perlu berhati-hati dalam mengelola lingkungan. Ini ada contoh di mana danau, sebuah danau, namanya Aralsit danau di Kazakhstan hilang. Benar-benar danaunya hilang dan sekarang disebut sebagai gurun Alkum. Nah Ibu Setri, ini adalah contoh betapa kalau kita salah kelola suatu kawasan lingkungan hidup, sebuah danau bisa hilang sama sekali. Jadi kemudian dari danau disebutnya menjadi gurun, gurun Aralkum. Harapannya Toba jangan mengalami nasib seperti ini. Dan untuk itu perlu penanganan masalah penggunaan keramba, penghutanan kembali, kemudian berhati-hati dalam penggunaan air. Nah ini mungkin pesan kami kepada teman-teman di Danau Toba, berhati-hatilah dalam menjaga lingkungan. Jangan sampai kejadian yang terjadi di Kazakhstan, sebuah danau hilang karena salah kelola. Dan kedepannya saya kira kekuatan utama dari Danau Toba adalah, pertama adalah lingkungan hidupnya yang indah, kedua budayanya, dan ketiga adalah SDM-nya. Dan ini mungkin peranan dari Ibu Septri dan teman-teman adalah membantu teman-teman di Danau Toba, tingkat hospitality-nya diperting, diper, di apa istilahnya Ibu Septri ya, hospitality-nya ditingkatkan kurang lebih sedikit-sedikit seperti orang Jawa. Kalau ditanya apa, dijawabnya dengan terima kasih, dengan senyum, jangan sampai kalau meminta sesuatu malah justru dibentak. Saya pernah mengalami itu. Jangan sampai terjadi seperti itu, saya kira itu akan pekerjaan berat. Tapi saya yakin bisa kita, hospitality di Danau Toba ditingkatkan. Karena saya tahu orang-orang Batak sangat cepat belajar dan dapat cepat menangkap ilmu. Hospitality terutama di pariwisata adalah dimulai dengan senyum, dan diakhiri dengan senyum, dan diakhiri dengan kata terima kasih. Mungkin itu saja pada harapan masukan kami, Ibu Septri. Semoga apa yang dilakukan oleh teman-teman Kominfo Bapak bermanfaat dan dapat berkelanjutan dalam membuat Danau Toba sebagai destinasi berkualitas yang melindungi lingkungan hidupnya, menjaga perekonomian dan masyarakat yang memperoleh manfaat yang baik. Mungkin itu saja, Ibu Septri. Terima kasih. Selamat siang. Horas, horas, horas. Di sini teman-teman insya Allah apa permintaan Bapak hospitality, artinya kita bisa tersenyum kepada semua wisatawan, tersenyum kepada semua yang datang, dan memberikan suatu sedikit karya anak-anak di sini seperti tadi yang saya bilang, apa Pak? Gelangnya Pak, sederhana tapi adalah ikatan batin sehingga mereka akan mengingat Toba adalah tempatnya wisata yang indah. Mungkin begitu Pak. Terima kasih Pak Odo, saya akan memberikan kepada MC-nya. Odo, terima kasih. Intinya senyum salam salpa ya Pak, dan gunakan tiga words, kata-kata magic nih. Tolong, terima kasih, dan minta maaf. Sekali lagi terima kasih. Itulah kunci yang dimana kita bisa mengangkat hospitality kita. Karena sekali lagi, tempat wisata itu tidak hanya para wisatawan mengunjungi tempatnya Bu, tapi masyarakatnya. Masyarakatnya menjadi tempat wisata itu sendiri. Sekali lagi terima kasih Pak Odo, kami harapkan untuk bisa tetap berada di sini. Mungkin kalau ada sesi tanya-jawab nanti, tapi bila ada agenda lainnya, kami perkenankan juga bisa melanjutkan aktivitas lainnya. Terima kasih. Baik, berikutnya yang sudah bersama kita di sini ada yang terhormat Bapak Agus Karu-Karu, STHMM selaku Sekretaris Dinas Parwisata dan Kebudayaan Kabupaten Toba. Kepada Pak Agus, kami persilakan untuk bisa memberikan arahan dan juga paparannya kepada kita. Ya baik, terima kasih dengan Pak MC-nya. Yang kami hormati, yang pertama yaitu Bapak Prof. Dr. Tidodo selaku Dirjen Informasi dan Komunikasi di Kementerian Kominpo, Ibu Setriana, Direktur IKPM Kemen Kominpo, Bapak Odo selaku Deputi Bidang Koordinasi Parwisata dan Ekonomi Kreatif di Kemen Komarpes, Pak Ruli, Pak Kermetsos, Pak Ziti Tatyo, Pumas Ginpi Sumut, dan Bapak Ibu sekalian yang sebagai peserta di forum ini, kami mengucapkan rasa hormat kami. Dan tanpa mengurangi rasa hormat Bapak Ibu, saya mohon izin bahwa sewagianya memang harus Pak Kadis yang memaparkan paparan ini, karena beliau berharangan, karena ada tugas penting yang harus dia hadiri di Medan. Jadi, untuk mempersingkat waktu, kami telah mempersiapkan paparan kami yaitu judulnya pengembangan potensi wisata di Toba dalam menghadapi masa pandemi COVID-19. Next, jadi sebenarnya Bapak Ibu, sektor parwisata adalah merupakan salah satu sektor yang terdampak akibat dari pandemi COVID-19. Karena kebijakan pemerintah atas pembatasan sosial yang berskala besar, dan variasi-variasi di kota-kota atau daerah-daerah yang ada di Indonesia, itu sangat berdampak. Dan anjuran pemerintah juga kita harus tinggal di rumah saja, para wisatawan mikir-mikir datang ke Dana Toba, mikir-mikir datang ke tempat daerah-daerah tujuan wisata. Sehingga perekonomian dari sektor parwisata itu secara tidak langsung-langsung terdampak. Nah, sekarang solusinya bagaimana kita? Apakah kita diam saja? Lanjut, next. Next, ya. Tidak ada artinya kita di sini kalau tidak ada kebersamaan. Para wisata itu, sektor parwisata itu tidak boleh dibangun oleh satu orang. Sektor parwisata itu tidak boleh dibangun oleh dinas parwisata saja. Tapi kita harus bersama-sama seperti yang ditarakan oleh Ibu Sebtriana tadi dan Pak Odo, bahwa sektor parwisata itu harus bergerak secara bersama-sama. Kita harus satu paham, satu keyakinan untuk memajukan parwisata itu. Next. Siapa yang bekerja sama? Ya kita. Kita itu siapa? Ada jalur kolaborasi pemangku kepentingan dan pemangku tanggung jawab di sektor parwisata itu ada enam. Yaitu yang pertama supaya ada jalur yang tenaga keparwisataan yang berkompetensi atau tersertifikasi itu harus ada dukungan dari akademisi. Dan yang kedua, peran pebisnis, Bapak-Bapak Ibu juga selaku pelaku-pelaku usaha parwisata juga ada yang memindanginya. Itu sangat bermanfaat untuk memajukan parwisata ketika Anda memberikan investasi di sektor parwisata. Anda juga sudah membuka lapangan pekerjaan, membuka peluang bagi masyarakat setempat. Yang ketiga itu adalah komuniti. Yang ketiga itu masyarakat atau komunitas selaku ternumah kita juga harus dipersiapkan untuk melayani seperti yang dikatakan oleh Pak Oddo tadi terkait dengan hospitality, terkait dengan keramahan kita bahwa senyum itu adalah awal dan akhir dari pelayanan kita. Yang berikut adalah government atau pemerintah itu bertugas sebagai facilitator. Di sinilah tugas pemerintah itu harus memfasilitasi bagaimana sebenarnya ruang atau peluang itu bisa dimanfaatkan oleh komunitas-komunitas atau pelaku-pelaku usaha parwisata. Yang berikut itu, yang kelima adalah media. Media seperti yang ada hadir pada saat ini, saya bertanya tadi kepada Panitia bahwa yang hadir ini adalah semua dari generasi persona Indonesia dari Sumatera Utara. Bapak ibu lah di sini, pelaku yang bisa memasarkan orang-orang media di medsos atau di Instagram segalanya lah. Karena memang pada perkembangan sekarang, zaman digitalisasi sekarang itu orang sudah lebih suka, gak suka lagi baca-baca koran. Mereka lebih suka memegang handphone dan di situlah kita harus memasarkan parwisata itu. Kita harus memperdayakan digitalisasi itu untuk memasarkan produk-produk parwisata yang ada di daerah kita. Yang terakhir adalah parlimen. Nah di sini, dukungan, mau izin saya berdiri dulu, dukungan dari parlimen, ini sebenarnya jarang ini diketahui, fungsi mereka sebagai pengawasan, fungsi mereka sebagai legislasi, membuat regulasi atau undang-undang, dan fungsi mereka sebagai budgeting, membuat anggaran, itu sangat dibutuhkan pengalokasi anggaran untuk membangun sektor parwisata itu. Tanpa dukungan mereka, ini semua sia-sia, apapun yang kita usulkan dari pemerintah atau dari masyarakat, ketika mereka tidak menyesahkan, ketika mereka tidak menyetujui tentang alokasi anggaran, kita kan gagal. Jadi di situ, jadi semua 6 unsur, 6 aspek, 6 produk dari sektor parwisata itu harus berkolaborasi. Bagaimana sebenarnya sektor parwisata itu supaya berkembang, maju, dan dapat dirasakan. Karena memang permasalahan selama ini adalah, bagaimana masyarakat merasakan ruang dan peluang itu. Sehingga mereka akan yakin, ketika mereka yakin bahwa sektor parwisata itu dapat menjahatkan hidup mereka, mereka akan hidup bersih, mereka akan jaga penampilan, mereka akan jaga keramahan, mereka akan segalanya, mereka akan bisa diatur. Tapi ketika mereka tidak merasakan peluang itu tadi, ketika mereka tidak mendapatkan uang dari sektor parwisata itu, mereka akan sulit. Sulit untuk ramah, sulit untuk jatuh. Oke, selanjutnya. Apa fungsi ke-6 unsur tadi? Inilah yang harus diperbaiki. Ketika ini semua sudah diperbaiki bahwa parwisata kita akan maju. Yang pertama itu aksesibilitas. Terima kasih kepada pemerintah pusat telah membangun bandara kita, bandara Sisi Langit menjadi bandara internasional. Itu sangat berdampak kepada Danau Toba, yang tujuh kabupaten. Akses dari Jakarta sangat cepat. Yang kedua itu amanitas, juga ini berkat dukungan dari investor-investor atau pebisnis, termasuk yang dari putra daerah atau dari orang yang berantauan yang membuat investasi di kawasan Danau Toba seperti restoran, tempat-tempat makan, tempat tiburan. Dan itu juga sangat diperlukan untuk memberikan ruang dan peluang kepada masyarakat. Yang ketiga itu adalah atraksi. Ini pemerintah kawasan Danau Toba dalam program untuk tahun 2021, kita akan merubah dulu mindset. Merubah dulu program, kita akan menggandeng komunitas-komunitas. Komunitas, bahwa selama ini pemerintah sebagai eksekutor melakukan event, ini akan kita coba. Kita akan coba ya, bahwa komunitas itu akan menjadi eksekutor, pemerintah cuma, dinas pariwisata cuma, fasilitator saja lah. Kita akan percayakan seperti, kita sudah melihat sepertinya atraksi atau event yang ada di Miat, itu sangat spektakuler ya. Itu tanpa dukungan atau dana dari pemerintah, itu karena komunitas rumah karya Indonesia, itu seribu tenta itu mampu mendatangkan 4.000 orang. Dan sampai dibatasi orang yang datang karena Miat itu kecil, itu karena komunitas yang melaksanakannya. Dan mereka memang membuat suatu event itu tercadwal, terukur, dan berkesin hembungan. Jadi itu yang mau kita fasilitasi nanti kepada komunitas-komunitas yang ada di daerah Kabupaten Toba ini. Kita akan buat pelatihan dulu, kita undangkan dengan komunitas RKI yang sudah berpengalangan membuat event, kita akan benahi dulu. Baru nantinya tahun 2022 event itu akan dilaksanakan oleh komunitas. Seperti karnapal, pesona dan Toba, seribu tenta dan yang lain-lainnya. Yang keempat, aktivitas, aktivitas. Kehidupan, kebiasaan kita. Kebiasaan masyarakat Toba itu bisa juga kita jual. Banyak budaya, budaya pesta, tapi bagaimana kita mengemas? Bagaimana kita menjualnya? Itu yang harus kita jaga, itu yang harus kita lestarikan. Supaya nanti para wisatawan juga tertarik. Karena memang wisatawan itu berkunjung bukan hanya menikmati alam. Prosesnya juga mereka butuh edukasi, butuh pendidikan. Mereka juga butuh mengenal bagaimana sih kehidupan orang Batak itu? Bagaimana sih kehidupan orang Toba itu? Padahal Bapak Ibu, inilah yang harus kita persiapkan di daerah kita masing-masing. Yang kelima adalah SDM. SDM, itu tadi masalah hospital. Kita juga jelas pari syata dan kementerian juga sudah bersusah payah. Ini yang dari MEAT, kalau ditanya dia sudah berapa kali mengikuti pelatihan. Aku rasa sudah ada 20 kali Pak ya. Jadi ini harus benar-benar kita dalami. Dan harus kita aktualisasikan di lapangan. Next. Potensi para wisata di Kabupaten Toba, next. Ini potensi Kabupaten Toba ini sangat luar biasa ini. Jadi ada wisata sejarah. Toba itu mempunyai wisata sejarah. Ada dua tokoh. Dua tokoh yang sangat digagumi di orang Batak ya. Nomensen dan Sisingamangaraja. Dan itu banyak tertuang di sejarah perjalanan dan perkembangan orang Batak. Baru ada Balerong. Itu yang ada di Baligie. Next. Wisata pendidikan itu ada Institut Teknologi DL sama Yayasan Sopo Surung. Jadi banyak wisatawan yang berkunjung kalau di Kabupaten Toba itu kita mendata bahwa jumlah wisatawan juga yang datang ke Toba itu karena memang ada bidang pendidikannya, ada proses edukasinya. Toba itu memiliki sekolah yang diminati oleh seluruh bangsa Indonesia ternyata. Jadi wisatawan datang ke Toba itu sambil menikmati Danau Toba karena ini pendidikan di ITDL sama Sopo Surung. Baru wisata buatan itu ada di Bukit Gibeon, ada di Labersah. Lanjut, lanjut saja. Biar tahu saja apa saja yang ada di Kabupaten Toba. Lanjut. Wisata alam lanjut, Pasir Putih, Parparyan, Pantai-Pantai, Kaldera, Taman Eden. Lanjut. Wisata minat khusus, ini sangat terkenal ini Arum Jeram, Pitupohan, Parhitian. Jadi ternyata Arum Jeram, Rafting terbaik ketiga di dunia ada di Kabupaten Toba Bapak Ibu. Jadi ini kami mohon kepada Genpi juga, anggota generasi peson Indonesia juga supaya ini bisa juga diproponsikan. Memang Rafting yang terbaik itu yang diatasnya adalah Colorado yang ada di Amerika, itu ada di Toba. Yang fun, yang ekstrim juga lengkap semua. Oke lanjut. Ini ada wisata budaya, ada TBC Dalai Center, ada desa adat, Rakyat Hotang Meat. Orang ini ada di sini sekarang. Jadi desa Rakyat Hotang Meat itu sudah kita tetapkan selain dari desa adat, kita tetapkan juga sebagai desa wisata. Jadi kapan-kapan Bapak Ibu boleh berkunjung di situ, event yang tercawal di situ adalah Seribu Tenda. Kita rencanakan karena pandemi Covid, kemarin mereka sudah launching di Kaldera yang ada di Medan. Itu kira-kira bulan, kita rencanakan bulan Oktober. Lanjut. Bagaimana kita menerima wisatawan di masa pandemi Covid-19? Lanjut. Tentu kita harus bangkit. Di new normal kita harus mempunyai ada harapan baru. Ada harapan baru dengan memperhatikan CHSE, kehidupan yang bersih, sehat, aman dan tetap menjaga lingkungan. Lanjut. Tentunya itu tercapai dengan partisipasi, kolaborasi, dan inovasi. Tanpa ini Bapak Ibu kita tidak bisa. Tanpa ada partisipasi atau dukungan kita, tanpa kita memberikan hati, apalagi di masa pandemi Covid ini, kita tidak akan bisa. Tanpa kita tidak bekerja berkolaborasi bersama-sama dengan teman-teman kita, itu tidak akan tercapai. Dan kolaborasi itu akan menjalankan suatu inovasi. Jadi inovasi yang dimaksud disini kita harus mampu melihat peluang. Peluang-peluang apa yang harus kita ciptakan, yang kita harus sajikan kepada wisatawan di masa pandemi Covid. Ya entah naik sepeda, naik sepeda, naik gunung. Kita harus bisa sajikan seperti di miat, itu masih bisa. Seperti naik gunung, itu masih bisa. Olahraga-olahraga pantai, bisa. Tetapi dengan tetap menjaga protokol kesehatan. Lanjut. Jadi karena indigenpi tadi, saya memperbagi paparan saya. Kalau di bidang pariwisata itu, di bidang pemasaran, promosi saya tadi bertanya sama orang bidangnya. Bahwa strategi pemasaran itu adalah dengan strategi bus. Brand Advertising Selling. Jadi bagaimana kita sebenarnya memasarkan? Langkah yang pertama itu adalah kita harus buat dulu apa brandnya. Jadi seperti lapet itu bu, perlu juga dibuat lapet toba atau lapet apa kek? Ya supaya memang mudah dikenal. Kita lebih mengenal pasta gigi itu adalah pepsoden. Memang itu strateginya. Kita lebih mengenal, kalau kita beli ke warung, kita bukan beli pastagi odol. Bukan. Beli pepsoden. Nah itu kegunaannya. Kita harus buat dulu brand kita, dan harus kita siswakan dengan daerah kita supaya daerah kita itu mudah dikenal. Seperti lapet toba, tuak toba, atau apa? Atau stola toba. Boleh itu. Yang kedua itu adalah advertising. Bagaimana kita mengiklankan. Dimana kita letakkan iklan kita itu. Dimana kita letakkan promosi kita itu. Baru yang ketiga, bagaimana kita menjual siapa pasarnya. Apa keinginan pasar. Oke lanjut. Jadi ini pesannya Bu. Udah mulai masuk ke pesan kuliah ini. Karipan suku budaya lokal suku Batak Toba. Adaptasi kebiasaan baru bukan merubah tradisi dan budaya. Tetapi kita akan melestarikan tradisi dan budaya itu dengan pola hidup bersih dan sehat. Lanjut. Jadi kehidupan new normal itu bukan membuat budaya Toba itu menjadi ada lagi diubah seakan-akan baru. Tapi kita bisa melaksanakan atau melestarikan budaya itu dengan pola hidup CHC tadi. Oke ini enggak perlu dibacakan langsung aja Pak ke videonya tadi. Karena memang pemerintah Kabupaten Toba melalui Dinas Parusata telah membuat SOP protokol kesehatan. Bu Setri. Jadi pemerintah Toba sudah membuat SOP protokol kesehatan di hotel dan restoran. Di hotel restoran dan di daerah tujuan wisata. Berikut Bu. Videoannya Bu. Welcome to the new normal of Toba Regency Horas. Tetanan baru atau new normal merupakan wujud keputusan pemerintah Kabupaten Toba dalam menghadapi pandemi COVID-19. Hotel-hotel memberlakukan protokoler kesehatan. Setiap tamu yang datang wajib mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer. Menggunakan masker dan melakukan pengetan suhu tubuh. Memberikan petunjuk protokoler kesehatan. Staf hotel wajib menggunakan APD secara lengkap. Lakukan pemesanan makanan anda dari dalam kamar anda. Kebersihan harus selalu dijaga dengan melakukan penggantian peralatan setiap hari. Melakukan penyemprotan desinfektan secara berkala. Mari sayangi diri anda dan keluarga anda. Patuhi protokoler kesehatan. Oke pak untuk daerah tujuan wisata ada di objek wisata juga satu lagi. Restor aku kurasa. Welcome to the new normal of Toba Regency. Horas. Kabupaten Toba adalah salah satu kabupaten yang terletak di kawasan Danau Toba. Kaldera Toba adalah kekayaannya, keindahan alam dan kulturnya tersaci dengan apik. Era new normal adalah tatanan baru dalam menghadapi pandemi COVID-19. Di daerah objek wisata, patuhilah protokoler kesehatan. Pertugas akan meminta anda untuk mencuci tangan, mengukur suhu badan, menuliskan asal domisili anda. Ingat, saat anda ingin melakukan kegiatan di luar rumah, gunakan masker, bawalah hand sanitizer. Jangan lupa selalu mencuci tangan. Pengusaha objek wisata wajib melakukan penyimprotan disinfektan secara berkala, menjaga kebersihan lingkungan. Para petugas wajib menggunakan APD secara lengkap. Kesehatan kita adalah tanggung jawab kita bersama. Oke Bu, udah Bu, jadi kembali tadi ke keparangan yang... Jadi untuk kata terakhir dari kami, salam dan salam kami kepada kita semua Bapak Ibu. Kota Genpi, Sya Sumatera Utara. Kita harus bersiap untuk dini normal dan kalimat yang akan kami sampaikan adalah... Orang yang bisa bertahan hidup bukan karena dia orang yang kuat, tapi karena dia memiliki kemampuan untuk beradaptasi. Jadi kita harus mampu beradaptasi, kita harus bangkit kembali untuk memajukan sektor pariwisata. Hidup dan otobah! Hidup! Hidup! Kalau kata teman saya orang Medan. Ribak Sude. Artinya itu adalah hajar terus ya Pak ya. Bagus ya, Ribak Sude itu artinya hajar terus. Ribak Sude. Jadi apapun yang terjadi, kita harus tetap Ribak Sude pokoknya. Saya pernah dengar tuh suara tepuk tangannya teman-teman di si mana? Genposting dan otobah. Sore-sore enakan sambil mendengarkan Pak Gus tadi sambil menikmati kopi ya Pak ya. Nanti kami siapkan. Kopi Lintong ya Pak terkenal di sini. Kopi Toba. Kopi Toba. Kopi Motung. Ini yang saya agak, kita ngobrol sedikit nih Pak Agus nih. Karena kenapa? Karena kopi Lintong itu saya suka sekali. Di sini segelas itu 5000. Bapak tau kah di Jakarta ada toko kopi yang depannya S belakangnya kah? Starbucks kita sebut ya. Kopi Lintong berapa Pak? 60 ribu Pak. Sedih saya Pak. Kenapa? Nah masalahnya kan gini. Ya memang teman-teman di sini punya potensi wisata, potensi makanan. Biliran sudah dikenal di luar, di oleh orang luar. Harganya ya Pak. Begitu mahal sekali. Makanya saya minta tadi bener seperti Bapak bilang Pak Agus tadi bilang saya ngelihat tadi sedikit apa ya garis besarnya adalah kalau bukan kita masyarakat asli lokal siapa lagi yang mau jaga. Siapa lagi yang meningkatkan harganya mutunya seperti itu. Makanya tadi saya suka beli nih berapa yang kilo-kiloan kopi Lintong saya beli sendiri dibanding di rumah harganya puluhan ribu ya Pak ya. Apalagi Pak terkenal di sini makanan dan minuman tadi. Selain kopi Lintong saya paling suka. Kalau di sini yang paling terkenal itu ya kalau di orang matah itu apalagi daerah porsia sana kalau sarapan pagi itu sarapan migomak sama hare namanya. Apa Pak? Migomak. Migomak. Oke. Migomak. Itu nama istilahnya Sepagetitobah. Sepagetitobah. Saya suka official tuh asli dari orang Sumatera Utara teman-teman itu. Saya sampai Pak sampai ngidam makanan itu bagus banget Youtubenya mereka sangat membudayakan masyarakat asli lokal. Saya sampai ngidam misop itu apa sih Pak? Pernah nonton teman-teman? Ya kan mereka mengangkat misop misop Jakarta nggak ada misop. Apa mie dikasih kuah sop apa-apa selain mie gomak pemasarannya adalah melalui media sosial. Mereka mengangkat media sosial dan salah satunya makanan-makanannya. Salah satu tadi Bapak bilang mie gomak ya Pak. Itu sarapan harus pakai itu. Ada lagi yang paling terkenal sebenarnya yang menjadi kesususan atau eksusifan dari di wilayah dan atau begitu. Meminum di kemas itu. Itu tuak itu. Tuak. Jadi itu punya histori juga. Tuak. Itu memang tuak itu bisa menjadi sarana komunikasi. Berselatu ahli. Betul. Jadi disitu bisa kita bercerita tentang apa yang sebenarnya yang akan kerja yang akan kita kerjakan. di masa panen atau di masa musim bertanam, ada adat budaya. Betul. Nah jadi itu salah satu program nanti yang harus kita ke depan yang harus generasi orang Batak itu nggak ngerti lagi. Jadi banyak orang yang berpikir bahwa tuak itu dari sisi negatif. Sebenarnya itu merupakan kesususan. Dan itu merupakan bisa kita katakan merupakan ointoba ya. Ointoba. Berarti kita abis ini kita minum tuak Mas Yudi gimana? Ointoba. Siap. Pak nanti kita akan dari sesi tanggah jawab ini menarik sekali mungkin banyak masyarakat sama Pak Agus disini. Tapi sekarang kita akan langsung menuju ke jaringan online kita. Terima kasih Mas Yudi menampingi kami disini. Wah ini sedang memantau beliau ini Mas Yudi ini. Memantau. Bagi-bagi hadiah nanti ya. Bagi-bagi hadiah. Saya akan menghubung disini sama Kang Arul. Seorang pakar sosial media buat teman-teman yang pengen sosial medianya tuh. Orang ini punya cara tersendiri. Ya punya cara bagaimana cara Instagram kita bisa punya engagement yang kuat. Selamat siang Kang Arul langsung dari New York ya Kang ya. Selamat siang Mas Yos. Halo Kang Arul. Halo. Selamat siang passwordnya apa Kang Arul? Halo Kang Arul dengar suara saya? Dengar-dengar. Dengar. 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 Kabarnya gimana? Lagi di pulau nih Mas Yos. Kabarnya gimana? Kabarnya gimana? Saya konosnya sama Kang Arul tuh suka ini. Suka memang bercandaan. Tanya kabar lagi di pulau. Kabarnya gimana? Baik. Baik Mas Yos. Lagi dimana posisi? Bangka Belitung. Bangka Belitung. Yaudah cukup sampai disitu. Soalnya anda suka sombong kadang-kadang ya. Yaudah cukup sampai disitu aja. Baik. Kang Arul hari ini apa yang kita... Ini perdana saya biasanya teman-teman sekalian bapak ibu teman-teman muda milenial. Saya biasanya Kang Arul itu secara langsung hadir untuk bisa mengajak para peserta untuk bisa turun aktif dengan sosial medianya. Baru kali ini kita terhubung oleh Kang Arul ya. Iya, iya, iya. Baru ngezoom. Tunggu ini agak sedikit santai anda bicaranya. Biasanya lebih. Iya nih. Lagi pakai lejing hijau nih Mas Yos. Tau kan mulai sombong orang ini. Baik. Saya akan memberikan posisi ini untuk Kang Arul bisa memberikan informasi-informasi terkait tentang sosial media ya. Kang Arul silahkan. Oke terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum. Yang terhormat Bapak Prof. Ruktor Widodo Muktio, Dirjen Informasi Komunikasi Publik di Kominfo. Kemudian Ibu Septyana Tangkari yang baru hari kemarin saya melihat lari pagi di GBK. dan Pak Odo RM Manuhudu, Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata Ekonomi Kreatif, Kemenko Marves. dan Mas Agus Karo Karol di Dinas Pariwisata Kebudayaan Toba. dan Mas Fitato dari Humas Genpi Sumut. Kemudian ke Mas Yudi. Yudi Sahriel yang katanya baru beli kemeja baru ya. dengan Mas Yos, kangen juga Mas Yos. karena karena waktu mau berangkat seharusnya saya juga ada di sana. Mas Yos sudah bilang dia akan jalan ke jembatan cinta biar katanya cinta Yos itu tidak selalu putus saja terus menerus gitu loh. Iya kadang mungkin sinyalnya gitu sebentar sebentar. silahkan nggak aku. Oke saya langsung aja. Jaringannya agak terputus ya. Karena storing ini. Halo. Nah saya langsung aja saya ingin mengatakan bahwa teknologi khususnya media sosial memberikan perubahan yang sangat luar biasa dalam aspek apa namanya pariwisata ya. Mas Yos suara saya udah bagus atau memang putus-putus? Sudah lebih bagus. Kalau suaranya bagus kalau orangnya nggak? Kamu selalu kayak gitu deh Yos. Bisa nggak ngantuk. Teman-teman sambil ngopi boleh ya. Silahkan anggap aja rumah sendiri kalau di sini gitu. Oke siap-siap. Jadi saya ingin mengatakan bahwa tapi saya kedengeran suara saya sendiri ya. Oke saya ingin mengatakan bahwa teknologi munculnya media sosial itu menyebabkan promosi promosi wisata yang sangat tidak lagi lokal, tidak lagi nasional tapi sudah yang sifatnya global gitu. Kenapa? Karena persoalannya adalah ketika kita berbicara tadi tuh ada brand, ada advertising atau promosi ataupun selling kalau dilakukan oleh institusi pemerintah ataupun swasta itu memerlukan effort SDM kemudian sumber daya keuangan juga yang sangat luar biasa mahal dan banyak gitu kan. Nah tetapi dengan adanya media sosial kita akan melihat bagaimana netizen-netizen orang-orang yang dia melakukan pemasaran getok tular digital. Mungkin ya mungkin saya ingin mengatakan kok kita banyak melihat kayak Mas Yos nih baru datang aja udah udah selfie tuh di atas pohon gitu kan. Mungkin orang ngelihatnya, ah si Yos nih gitu kan sombong banget sih baru aja jalan ke sana gitu kan. Tiba-tiba udah foto, udah makan di sini, udah makan di sini. Mungkin orang menganggapnya sebagai narsis, sombong gitu kan. Apalagi dia baru beli sepatu kan yang harganya 15 juta itu gitu kan. Tetapi di satu sisi promosi yang dilakukan oleh netizen yang memang terlihat seperti narsis itu sebenarnya adalah sumber daya promosi yang gratis yang dilakukan oleh netizen itu sendiri. Kenapa? Karena saya ingin mengatakan bahwa penyebaran di media sosial kemudian interaksi, ya interaksi yang dilakukan oleh saling berinteraksi dan saling berkomentar dengan netizen itu menyebabkan promosi yang dilakukan oleh netizen di media sosial menjadi jauh lebih efektif. Dengan biaya yang cukup cenderung, ya cenderung murah gitu kan, dan juga secara riset dikatakan bahwa kebanyakan orang itu mengupdate statusnya, kebanyakan orang itu 76 persen itu mempromosikan dirinya itu di media sosial ketika dia jalan. ketika dia melakukan wisata. Oleh karena itu saya ingin mengatakan bahwa ada komunikasi pemasaran yang berbeda sekarang. Munculnya sosial media, munculnya sosial media itu membuat pemasaran itu lebih lebih personal, lebih profesional gitu kan, kemudian juga melibatkan banyak orang gitu kan. Nah selanjutnya juga saya ingin mengatakan bahwa munculnya media sosial itu memberikan netizen itu semacam sumber. Jadi ketika kita ingin pergi kita risetnya di media sosial. kita ingin mengetahui apa sih ulasan orang terhadap tempat wisata itu. Kemudian kita juga bisa melihat di media sosial rekomendasinya. Kemudian juga kita bisa melihat bagaimana komentar orang yang bercerita tentang kondisi wisata yang ada di tempat tersebut gitu kan. Nah yang terakhir juga kita bisa banyak berinteraksi. Yang terakhir juga kita bisa banyak berinteraksi sehingga kita bisa mendapatkan sumber informasi yang cukup baik untuk melakukan wisata. Oleh karena itu saya di slide terakhir ini saya ingin mengatakan bahwa tantangan komunikasi pemasaran wisata di era pandemi adalah kita sebenarnya harus memproduksi konten. Kita sebenarnya harus memproduksi konten. Dengan memproduksi konten itu kita bisa memberikan semacam pustaka, semacam informasi, semacam bank data yang bisa dilakukan dan bisa dicari oleh orang-orang yang ingin melakukan wisata di tempat tujuan tersebut. Jadi saya ingin mengatakan bahwa tantangan pemasaran di era pandemi adalah kita harus memproduksi konten. Jadi konten 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 harus terus menerus diproduksi. Jadi seperti itu Mas Yos. Nanti mungkin karena jaringannya agak kurang bagus nanti kita bisa berdiskusi lebih jauh ya tentang bagaimana media sosial. karena bagi saya adalah bisa jadi hari ini, bulan ini, beberapa bulan ini orang tidak datang berwisata ke Danau Toba. Tapi dia punya keinginan dia pasti akan menyimpan uang suatu saat dia pasti akan datang ke Danau Toba dan karena dia sudah merekam di dalam benaknya informasi yang ada di media sosial oh gua ingin kesini, gua ingin kesini, ingin kesini. Jadi jangan takut terutama ada teman-teman Genpi di sini kita terus memproduksi konten di media sosial karena kita harus yakin pandemi ini akan serga berlalu dan wisata juga akan menjadi jauh lebih hidup. Terima kasih Mas Yos, saya kembaliin ke moderator yang baik hatinya. Sama-sama terima kasih Kang Arul. Kang Arul. Ya. Pemanfaatan media sosial terutama sekarang nambah lagi nih dengan namanya TikTok yang sedang happening di mana-mana. Sebagai pengaruh apa sih Kang media sosial itu khususnya dengan tidak hanya self-branding diri kita tapi dengan lingkungan, dengan pariwisata. tapi gini kadang-kadang kita tuh suka males melakukan posting berpikir ah saya bukan siapa-siapa ah saya bukan apa-apa apa yang saya bisa lakukan untuk promosi pariwisata gitu itu gimana Kang Arul menganggap dirinya bukan seperti selebgram ah gak bakal viral nih gitu dan bagaimana cara bisa membuat satu konten menjadi satu konten viral nih Kang pasti ini menarik banget nih siap-siap. Jadi gini Mas Yos ini sudah terjadi antara lima tahunan ini ya karena munculnya media sosial gitu kan kalau orang ingin berwisata secara normal dalam tanda petik ikut agen wisata kemudian dia searching oh ini hotelnya mahal nih gitu kan ini harus nyewa mobil gue gak mau tahu kesini-kesini kayak gimana hadirnya media sosial itu memberikan alternatif Mas Yos gitu loh alternatif oh tempat yang murah kayak gimana oh di sekitar hotel tempat Mas Yos yang nginep sekarang kan ada apa tuh di sekitarnya gitu kan jadi kita bisa dapat informasi yang secara keuangan kita jauh lebih murah bisa-bisa menghemat juga dan itu yang menyebabkan itu yang menyebabkan orang lebih banyak sekarang melakukan wisata dibandingkan lima tahun sebelumnya karena memikirnya wisata itu pasti mahal gitu kan ternyata enggak gitu kan gara-gara media sosial kita bisa tahu nginep balige itu yang murah dekat pantai itu dimana gitu kan jadi menjadi banyak alternatif tidak peduli apakah followernya cuma lima ratus seribu atau seratus ribu kayak follower instagramnya Mas Yosnya gitu ya gak peduli gitu kan tapi yang penting adalah kita memproduksi konten ya kita memproduksi konten kemudian kalau saya nanya mau lebih teknis ya kalau lebih teknis itu adalah keyword riset jadi nanti teman-teman kalau mau main di media sosial searching aja di Google namanya keyword riset kira-kira kalau orang masukin kata balige dia nongolnya apa kalau air terjun Eden dia nongolnya apa di pikiran orang nah dari situ kita bisa bikin konten ya dari situ kita bisa bikin konten tapi yang paling penting adalah jangan sampai kita merasa bahwa kita tidak selebgram kita bukan seleb tiktok gitu kan yang penting kita produksi saja ingat ada salah satu daerah di Jawa Tengah yang wisatanya nyelem-nyelem di air itu itu sebenarnya desa biasa kampung biasa dusun biasa itu cuma gara-gara orang sering selfie di situ akhirnya menjadi heboh luar biasa wisatawan datang ekonomi kampung dan dusun sekitarnya menjadi jauh lebih naik dibandingkan sebelumnya gitu dan sumpah sebenarnya kalau tidak ada agenda hari ini ini saya sebenarnya mau banget pergi ke dengan Mas Yos gitu karena dia MC yang paling menyedihkan tahun 2020 ini sebenarnya gitu kan tapi benar ya benar teman-teman saya satu-satu cerita tau kan yang aku bikin video tukang telur gulung, telur cilor jadi memang benar-benar di Bekasi jadi teman-teman kalau di sosial media saya saya pasang video, saya lagi beli jajan di abang-abang pinggir jalan satu video, saya tulis caption jadi video, caption, dan juga back sound atau lagu itu jadi satu persepsi saya nulis disitu dengan muka sedih job MC kurang, keluar kota gak pernah, ini gak pernah yaudahlah syukuri aja makanya langsung dari situ banyak masyarakat Yos sekarang udah gak MC lagi, sekarang dagang jadi benar-benar respon dan persepsi masyarakat itu terlihat dari situ ya walaupun ya gak nganggep itu jadi satu beneran ternyata mereka masyarakat menganggap itu jadi satu apa ya persepsi, oh ini orang begini nih, orang begitu di sosial media bisa mengubah persepsi orang ya betul, di sosial media bisa mengubah uang tapi ada catatannya nih mas Yos saya sering ngalamin itu karena saya memang suka backpack run gitu kan jangan sampai temen-temen di Danau Toba Samosir ini membuat ilustrasi visual yang membohongi para wisatawan karena sering tuh mas Yos kita melihat tuh ini fotonya bagus banget gitu kan tempatnya keren pas datang kita kecewanya luar biasa kita sampah di mana-mana buatlah foto secara normal gitu kan secara alami gitu kan yang kedua sumpah ya sumpah pengetahuan kita kan terbatas kita tahunya kalau ke Samosir atau itu kan dari Bandara Silangit itu paling wisatanya Danau Toba ternyata tadi kan dari Dinas Pariwisata bilang ini ada banyak destinasi ada banyak destinasi, nah itu yang belum diketahui oleh netizen yang lain jadi jangan jangan merasa saya bukan selebgram followernya cuma 3, 5, atau penting produksi saja produksi saja karena algoritma di internet itu seperti itu dia akan merekomendasikan dia akan memberikan informasi yang cukup banyak tentang wisata di Danau Toba gitu dan juga pemanfaatan dari hashtag juga ya Kang Arul ya betul pemanfaatan dari hashtag seberapa penting itu hashtag? kalau hashtag itu menjadi salah satu kata kunci yang yang harus dimainkan di algoritma internet ada ini gak sih Kang biasanya Kang Arul punya punya apa apa gak disiapkan ya apa namanya slide hashtag-hashtag yang memang terfavorit yang temen-temen bisa lihat ada gak? sebenernya bisa Yos cuma itu kalau kita ini harus offline berdua nih eh sebenernya aku ini Mas Yudi loh oh gitu jadi Kang Arul tuh biasanya menunjukkan kalau datang tuh aku menunjukkan hashtag-hashtag yang memang digunakan di Instagram atau social media yang bisa membuat social media kita banyak dilirik orang ya betul-betul-betul kalau mau saya bukain kalau mau saya bukain Mas Yos boleh dong ada gak? ada kan? ada banget ada banget jadi temen-temen juga boleh foto ya hashtag-hashtag apa aja sih jadi buat media sosialnya buat Instagramnya terutama kalau mau social medianya itu bisa dilihat banyak orang ataupun banyak judgment yang masuk ke social medianya bisa digunakan di hashtag-hashtag yang nanti Kang Arul akan tampilkan dan nanti sedikit Kang Arul juga mengasih tips sama kita bagaimana menggunakan caption yang pas bagaimana caranya supaya social media kita rapih di caption dan juga cara penulisan sabar dulu ya lagi dibukain ya gak apa-apa ini saya kan lagi ngulur waktu ceritanya gitu oh gitu kamu gak ngode-ngode sih ya kan gitu kalau saya udah pada diem tuh ini kan kita dipantau orang 16.754 setengah orang oh gitu Alhamdulillah ya orang-orang yang gak kelihatan juga saya hitung ya yang kemarin mantan gak ini gak komen ya Allah wakbar ngomongin mantan jauh jauh ya nih nih temen-temen ini udah tampil mas ininya slide saya yang baru ada tuh coba oke ya oke udah di share kok ini sudah kan sudah sudah tampil ya jadi ini temen-temen kalau apa namanya nah ini 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 algoritma nih ini algoritma ketika bermain di Instagram kebetulan beberapa algoritma ini saya pakai di salah satu akun saya yang udah kejual tuh yang followernya 650k atau berapa lo suka sombong orang ini eh kalau temen-temen mau foto maju gak apa-apa ya gak apa-apa maju aja foto nangkepnya rumah sendiri sini mah kalau materi ini gak saya kasih ya pdfnya jadi temen-temen silahkan foto aja itu kalau foto silahkan foto jadi ini adalah algoritma salah satu media sosial Instagram yang saya mainkan itu udah berhasil banyak berhasil di beberapa apa di beberapa tempat gitu kan nah ini algoritmanya seperti ini jadi temen-temen kalau nanti dinaikin di media sosial buat branding buat advertising buat selling gitu kan bahwa semua bahwa konten di Instagram itu tergantung dua baris oke jadi kalau kita klik logo icon rumah yang dilihat adalah foto dan dua baris baris nah kalau sananya mau jualan jangan dua barisnya itu ditaruh disitu jadi sananya oh oh diskon 50% diskon 30% oh tempatnya murah kualitasnya bagus itu itu yang itu itu nah makanya dua baris itu kemudian enter titik kemudian di paragraf keduanya baru bercerita deskripsi jualan potensinya seperti apa biayanya berapa nah baru selanjutnya dikasih titik dua nah baru yang penting disini nih Mas Yos ini adalah hashtag yang perlu dipakai oleh temen-temen kalau sananya ingin membuat komunikasi pemasaran di Instagram jadi ada tiga hashtag yang saya kasih warna kuning itu adalah hashtag yang memang adalah brand kita oke seandainya mau jualan hotel 10 tingkat WC nya dari lantai 10 sampai lantai 1 kaca semuanya contoh nah jadi kita punya hashtag tersendiri tuh kemudian kita punya tujuh hashtag nah ini ini algoritmanya tujuh hashtag ini harus dipakai tapi hari ketiganya harus dihapus kenapa itu karena ini adalah karena ini main algoritma gitu nah jadi tujuh ini dipakai yang warna putih hashtagnya tapi catatan hari ketiga harus dihapus nah hashtag ini ini ada tiga catatan catatan pertama itu hashtag yang mengikuti perkembangan harian yang kedua ini adalah hashtag yang sering dipakai oleh banyak orang kemudian yang ketiga biasanya hashtag-hashtag ini juga banyak dicari oleh orang nah ini ini salah satu hashtagnya silahkan silahkan kalau mau dipotret temen-temen yang di oke eh kalau dipoto temen-temen boleh ya nah ini silahkan maju-maju maju kalau hapenya murah maju aja ya hapenya murah ini suka menghina hidupnya ayo maju-maju maju ini 25 taga terpopuler yang bisa dimasukkan ya ini terpopuler temen-temen betul jadi kalau misalnya kita masukin tujuh tujuh dari hashtag ini itu kita akan masuk dalam algoritma perbincangan di Instagram oke jadi akun kita juga akan mendapatkan perhatian Mas Yos kenapa? saya lanjut ke slide yang terakhir ya nah ini contohnya ini adalah hashtag silahkan dipotret lagi slide yang kedua ini karena materi ini tidak bisa saya berikan ke panitia bayangin kalau kita pakai hashtag love itu ada 600 juta dalam satu tahun berarti dalam satu hari itu ada 5 juta jadi 5 juta orang seluruh dunia ngomongin tentang love maaf ya Mas Yos ya minta maaf nih Mas Yos ya minta maaf minta maaf saya nggak pernah ngomongin cinta hidupnya kini-kini aja iya memang kalau di apa makanya senyum kasihan Kak iya kalau diduain emang kayak gitu kalau korban jadi kayak gitu nih jadi kalau kita orang pasti bicarain love itu 5 juta loh dalam satu hari jadi kalau kita masukin itu gitu kan atau masukin cute photo of the day jadi produk jualan kita branding kita kemudian marketing konten yang kita ingin ini kita akan masuk dalam 5 juta perbincangan seluruh dunia bukan di Indonesia saja kenapa hari ketiga harus dihapus karena kalau udah hari ketiga itu udah 15 juta Mas Yos jadi udah kebanyakan udah kebawah lagi gitu loh jadi ini salah satu algoritma kenapa kita harus pakai hashtag gitu yang kedua juga kadang-kadang kalau kita berpikir orang mau liburan ke Balige apa sih gitu loh oh air terjun maka kita masukin air terjun disitu gitu kan wisata sejarah masukin hashtagnya wisata sejarah jadi algoritma yang dipikirin oleh orang gitu loh oke jadi 7 yang non natural yang 3 yang natural yang 3 natural contohnya seandainya Mas Yos punya hotel nih di Balige Baligein nah pakelah hashtagnya Baligein kemudian Mas yang dari dinas pariwisata itu bikin kopi apa tadi Mas Yos? kopi lintong misalnya ah kopi lintong bikin hashtagnya kopi lintong Balige gitu loh jadi memang hashtag itu hashtag itu memang apa namanya menandakan produk kita oke termasuk hotel bikin hashtagnya hotel gitu loh jadi semua konten nanti harus pake hashtag gitu siap ini gak akan dikasih ke yang lain-lain ya nah ini apa nih? kalau ini ya tag and mention sih sebenernya mention juga penting Mas Yos meskipun kita bukan orang terkenal meskipun follower kita 100 kita mention aja orang-orang yang followernya udah ribuan seratusan ribu gitu kan 30 ribu, 50 ribu karena dengan begitu kita menjadi interaktif makanya kadang-kadang kita sering berpikir kok IGnya Mas Yudi nih yang baru baru beli Alphard kemarin tuh saya lihat gitu kok gak nongol sih gitu loh di IG saya gitu kan padahal tetangga loh Mas Yos sekarang kenapa gak nongol? karena jarang berinteraksi gitu loh kalau kita berinteraksi mention orang maka akun kita konten kita akan nongol di akun orang lain oke paham 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 oke Kak Arul thank you nanti jangan kemana-mana pasti teman-teman banyak tanya-tanya sama Kak Arul disini kayaknya saya langsung aja enak banget sih hidupnya dia biasanya kita bekerja keras untuk terjun langsung sama teman-teman nanti mungkin posting berikutnya ya Mas Yudi ya posting berikutnya kita akan sama-sama ya insyaallah itu terima kasih Ngarul bisa setiap stay disini sambil tanya-tanya karena masih ada satu narasumber lagi yang kita akan bincang dengan beliau beliau hadir dari Medan sebetulnya bisa hari ini bisa kesini tapi ada satu kendala ya kendala yang tidak bisa kita ceritakan baiklah saya kan ngobrol disini mengundang sama Abang Fithartoyo selamat sore Abang halo selamat sore selamat sore gimana kabarnya tetap sehat tetap luar biasa seharusnya ada kamar sama kami disini ya iya bener seharusnya ke situ tapi ada sesuatu yang gak sesuatu yang kita tidak bisa melakukan itu iya bener kalau teman-teman bilang gagal pulang kampung saya hampir sering ketoba enggak saya hampir sering ketoba ke Baliging ke Samosir ke Umas Sundutan tuh mungkin seminggu 4 kali sebulan bisa 12 kali gitu gitu luar biasa tau seluk beluknya nih oke Bang Fithartoyo ini dari Humas Genti Sumatera Utara wow ini ada paparan yang akan disampaikan ya iya ada sih sedikit boleh abis itu kita ngobrol-ngobrol silahkan Bang Fit silahkan dulu monggo oke sebentar oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat udah sore ini ya selamat sore kepada generasi game posting sih lebih enak kepada teman-teman game posting yang udah yang kita cair di secara online dan offline pertama saya hormati yang saya hormati Bapak Prop Doktor Widodo terus yang saya hormati ada Ibu Sepiana yang saya hormati juga Bapak Udo udah lama ini gak ketemu Pak Udo biasa Pak Udo sering ke Bali gini terus yang saya hormati Pak Agus terus yang saya hormati Kang Ruli Kang Ruli dapat salam dari teman-teman di Medan Bang Ferdi kirim salam tadi karena hari baru saya bergiatan sama Bang Ferdi dan yang saya sayangi teman-teman yang hadir secara online dan offline untuk kali ini mau ngobrol tentang parisata dan tantangan komunikasi pemasaran di tengah covid Oke sebelum masuk ke materi ini ada nama saya Fithart Toyo tapi anak-anak Gen Pisi Indonesia lebih senang nyebutnya Fitato nah ada saya posisi di Gen Pisi Humus sebagai Rumas Oke kenapa bicara Pak Rizata Rizata Halo Mas Masih suara saya jelas iya kita terdengar jelas suaranya Oke saya seperti mendengar saya suara saya sendiri tadi oke kenapa ngobrolin atau bicara Pak Rizata sektor pembangunan kabinet kerja itu ada lima salah satunya itu ada alam hari wisata oke nah ini 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 kata yang di sumbernya dari Kemen Park kata investasi di sepulis Neto Rizata salah satunya ada di Danatoba nah lima desi dinasti wisata super prioritas salah satunya ada Toba Danatoba sumut sumut itu sebenarnya butuh anak muda nah anak-anak muda di sumut yuk jangan rebahan ayo kita berperan apa sih gimana berperannya nah dimana sih kamu atau dimana sih kita bisa berperan Varsata itu mempunyai 1 2 3 4 itu ada akademisi bisnis community government dan media nah teman-teman ada dimana nih ada di government ya ada di community atau ada di media nah ini adalah salah satu nah teman-teman bisa pilih nih mau berperannya dimana di video di video editor blogger desain nah tergantung tinggal pilih mau berperan dimana nah ini ada 18 subsectornya Kemenparecraft nah kita tinggal pilih ini mau berperan dimana nah kamu ngapain nih sekarang di tengah covid memandangin foto bagus virtual tour atau gimana sementara Pak Sandi itu punya tiga hashtag kalau dibilang ayo gercep gerbol ini ada singkatannya kemarin itu sempat ngobrol sama Pak ngobrol waktu pas gunjungan Pak Sandi ke Toba ya harus cepat gerak harus geraknya sama-sama semua pot dinombongin pada satu tuh kata Pak Sandi banyak potensi lapangan kerja yang bisa dibuka nah ini strategi komunikasi pemasaran strategi komunikasi pemasaran kaitan dengan strategi promosi suatu produk nah itu produknya kata kita tarik nih sedikit pekercil destinasi wisata atau produk UMKM nya BGNM jadi sangat penting dalam mendorong suksesnya kegiatan pasaran yang dilakukan Pak Agus Pak Agus tadi udah ada nitip satu nih satu kata kalau kalau kami bilang satu produk yaitu rum jeram nah nanti bakalan main kemana tuh Pak buat satu konten sebenar kata Mas Suri bilang masa sekarang harus banyak membuat konten agar netizen tahu tentang daerah atau tentang satu definisi atau produk UMKM ini ada 10 serai komunikasi pemasarannya advertising self-information public relationship public relationship and publicity personal selling direct marketing sebenarnya semua yang kelima ini udah pernah kita buat tapi tidak sadar yang keenam itu ada sponsorship corporate identity packaging point of sale and merchandising word of one nah ini 10 strategi ini udah dinas pasti udah pernah buat temen-temen yang bergerak di bidang eh bisnis pasti udah udah pernah ngelakuin ini tapi tidak sadar nah ini yang perlu dikemas dan dipasarkan oleh media sosial dan lain sebagainya nah kondisi saat ini intinya kita membuat konten harus saling berkolaborasi nah contohnya GMP Sumut berkolaborasi dengan beberapa GMP Kepaten dan GMP Nasional juga berkolaborasi dengan GMP-GMP provisi untuk menyebarkan beberapa konten yang layak dikonsumsi untuk media sosial nah setelah tadi 10 strategi tadi itu udah bisa dimanfaatkan nih sosial media trend 2021 tadi Kang Harul udah nyebutin ada hashtag dan lain sebagainya nah setelah strategi tadi dibuat misalnya ada konten katakanlah dari 10 start itu menjadi satu konten dimanfaatkan nih sosial media trendnya Facebook, Twitter, Instagram, YouTube nah itu dimanfaatkan sebagai sarananya nah strategi atau menggandeng bajer itu perlu perlunya itu tergantung karena bajer itu hanya untuk mendengungkan nah gandeng akun-akun ofisial akun-akun publik akun-akun relawan itu untuk menggaungkan satu produk bisa produk bisa disinasi perusahaan dan lain sebagainya oke GENP 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 sudah ada di 34 provinsi kita sudah saling support nah ini sedikit saya bercerita tentang GENP 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 sudah ada dari tahun 2016 sekarang sudah di 34 provinsi GENP serta 270 jaringan kabupaten di Indonesia nah karakteristik GENP itu interaksi komunitas aktifitas offline dan kode etik di GENP nya sendiri itu punya kode etik kita nggak ngomongin hot kita nggak ngomongin politik kita nggak ngomongin cara kita kita kode etik dari GENP nah GENP ini kegiatannya ada di destinasi digital terus pengikutnya di wakon dah cukup untuk diajak ini ada di twitter instagram nah hampir semua sih platform media sosial GENP punya tinggal diajak kerjasama seperti apa yuk GENP sumut dan GENP nasional siap nah GENP bukan komunis biasa GENP kita berada dalam 4 unsur pentahalik parasata yaitu akademisis bisnis komuniti government dan media tuh kalau GENP semasa semasa pandemik kita selalu campaign yang positif itu dari mulai Maret April sampai saat ini juga masih kita buat campaign positif mengajak teman-teman untuk jaga jarak selalu mencuci tangan pakai masker kalau menghindari kerumunan itu sampai saat ini campaign campaign-campan positif masih tetap campaign semua jalankan nah untuk Agus ini kalau ada ada video-video tentang campaign CASE campaign yang lainnya yang bersifatnya positif udah kita nanti bantuin posting nih kirim aja ke GENP nanti GENP akan bantu posting entah itu CASE satu destinasi CASE yang satu hotel yang yang dibuat epic nanti kita bantuin kita bantuin kita bantuin ke media sosial yang ada teman-teman yang ada di GENP oke thank you itu saja terima kasih terima kasih bang Fit menarik sekali sebuah komunitas yang dimana segala macam pekerja profesi hadir di sana ya mereka yang suka dengan pecinta wisata disini ya bener mungkin dari kandangan dan teman-teman dari bang Fit yang hadir disini juga ya karena ini kayaknya sosok orang paling terkenal di wilayah bahasa mosir nih bang Fit ini kita akan ke sesi tanya jawab saja yang dimana saya akan membuka pertanyaan baik secara online maupun secara offline disini mungkin saya akan meminta teman-teman kalian yang offline dulu yang ingin bertanya kami persilahkan ada yang boleh bisa langsung di tengah nih mungkin ya bisa langsung di tengah saya persilahkan buat teman-teman offline yang hadir disini ya untuk bisa bertanya langsung wah akan kita berikan hadiah pokoknya berupa ucapan terima kasih dari saya enggak ada disini teman-teman merikinkan atau kita buka dulu dari online ya atau kita buka dulu dari online atau teman-teman yang sudah bertanya melalui chatbox kita akan bukakan pertanyaannya dari siapa dan juga pertanyaannya apa dan ditujukan kepada siapa pertanyaannya kita akan buka dulu oke baik sekali lagi teman-teman yang mau bertanya silahkan kami persilahkan dan kami perkenankan oke ini pertanyaannya dari Citra kepada yang terhormat Ibu Seferna Tangkari wah sudah hadir juga bersama kita disini terima kasih benda pertanyaannya wah sambil jalan-jalan suara ya baiklah pertanyaannya akan dijawab oleh Pak Yudi sebelah saya bagaimana nih peran kominfo untuk meningkatkan perekonomian UMKM di kawasan Donau Toba apa yang dilakukan oleh kominfo nih Pak Yudi siap terima kasih Bang Yos atas kesempatannya peran kominfo saat ini sangat strategis ya dalam hal penguatan komunikasi publik terkait dengan pengembangan parwisata dalam rangka menunjang ekonomi atau perekonomian lokal di daerah terutama saat ini di Donau Toba jadi kominfo melalui dirja informasi dan komunikasi publik selalu membantu support program-program pemerintah yang dalam hal ini untuk meningkatkan potensi wisata di daerah karena saya tahu wisata-wisata di daerah terutama di lima destinasi super prioritas yang telah ditetapkan oleh Presiden itu menjadi apa istilahnya hal baru untuk kita bagaimana kemudian kita sebagai generasi muda atau kita sebagai masyarakat lokal diminta atau dituntut untuk meningkatkan potensi wisata yang kemudian itu akan berimplikasi pada pengembangan UMKM di daerah kita tahu bahwa COVID-19 saat ini sangat berpengaruh besar terhadap penghasilan UMKM bahkan beberapa usaha kabaran juga saya sempat ngobrol dengan beberapa masyarakat lokal di sini terutama yang berusaha di bidang pariwisata kayak travel saya tanya bagaimana perkembangan kondisi saat ini terus dijawab bahwa wah banyak yang collab teman-teman saya nah artinya apa artinya saat ini perlu ada upaya yang strategis dari pemerintah untuk kemudian membantu teman-teman di daerah mengembangkan potensi sebenarnya sudah sudah dikembangkan tetapi pada saat sekarang ini pemerintah harus serius-terus melakukan perubahan-perubahan terutama menyangkut dengan pariwisata Kementerian Kominfo juga telah membangun beberapa jaringan telekomunikasi di daerah super prioritas ini apa kebijakan konkret dari Kementerian Kominfo dalam rangka mengembangkan apa ikut mengembangkan pariwisata di daerah demikian Mas Yus luar biasa jadi kadang-kadang kita tahu bahwa Kominfo kan ranahnya di teknologi dan informasi ya jadi punya perannya sendiri terutama kayak tadi nih mengajak para e-commerce atau stakeholder-stakeholder yang dengan bidangnya salah satunya untuk mengangkat UMKM seperti itu oke Mas Yudhi terima kasih berikutnya kita akan membuka pertanyaan kita akan tunjukkan kepada siapa disini oh share offline boleh? boleh? oh boleh? silahkan silahkan kami persilahkan oh yang offline ada hadiahnya langsung dari buset perinatangkari nah silahkan silahkan ya ya terima kasih sebelumnya perkenalkan saya saya dari Hotel Tiara Bunga sebenarnya pertanyaan saya ini cocok saya tujukan kepada Dinas Persata Balige karena jujur pertanyaan ini sudah lama ternging yang di kepala saya jadi tidak tersalurkan jadi mumpung ada kesempatan seperti ini mungkin bisa disampaikan kepada dinas yang terkait yang saya minta itu mumpung ada kesempatan coba dibuat untuk menunjang ini Horsata di Balige Tobasa coba disampaikan Pak dibuat flat dia satu harga jadi contohnya kayak sel tadi itu sel tadi itu mestinya kalau memang 25 ribu semua ya 25 ribu jangan nanti di warung A 25 25 ribu di warung B 30 ribu jadi turis-turis yang datang kemari itu terasa terbodohi jadi maksud saya coba dibuat flat satu harga yang tergabung dengan Tobasa jadi merchandise karena seperti ini eh turis udah datang ah kita Ramatama kita sambut eh ininya kita apain tapi kan ada yang dibawa mereka pulang itu namanya kenangan centramata jadi coba dibuat flat satu harga dia Pak jadi tolong sampaikan terus yang kedua ini juga perlu kita flat ah contohnya mengenai tempat-tempat wisata yang yang ada di sini jujur Pak mungkin ah pertanyaan saya ini tidak ah tidak kepada bapak mungkin ya Pak ya tapi bisa disampaikan berhubung ada forum seperti ini ah coba dibuat ah terus yang selanjutnya Pak kalau boleh disampaikan juga Pak mengenai kalau boleh coba di reschedule lagi mengenai kapal pora-pora karena jam 9 berangkat balik jam 4 ah jam 4 udah balik jadi istilahnya kita katakan dia jam 9 sampai ke Onan Runggu udah sekitar jam 10 10 lewat 10 lewat sementara setengah 4 udah balik jadi waktunya itu mepet kali mepet kali dia jadi kalau boleh coba di reschedule mungkin jam 5 kalau jam 5 mungkin karena dari Onan Runggu ketama dia butuh waktu 1 sampai 2 jam mau balik lagi jadi minta tolong disampaikan Pak mungkin udah seperti yang tadi saya sampaikan pertanyaan saya ini tidak mungkin tidak ada hubungannya sama tapi melalui forum ini tolong disampaikan terima kasih terima kasih dan ya dan kemudian juga ini juga udah lama terganggu yang di kepala saya ya saya mengundang lah saya mengundang kepada Nias Persata terkait kalau boleh kita di skajulkan mungkin kita buat tabur benih ikan karena kemarin-kemarin saya dengar cerita-cerita orang tua bahwa benih ikan Ian banyak di banyak di Danatoba khususnya Baligi ini sekarang tidak ada lagi jadi kalau boleh tolong disampaikan kepada Nias yang terkait maunya sekali setahun kita tabur benih ikan tapi khususnya ikan batak Pak ikan Ian Pak karena itu daya tarik turis-turis kita karena kemarin seperti ini iya ada tamu kita dari luar datang ke hotel kita ngomong-ngomong orang itu selain dari mau melihat view Danatoba mereka ingin mengenal ikan Ian karena kita orang bataknya tahu itu Pak apa ikan Ian terus saya bilang aduh maaf lah Pak mungkin ikan Ian disini udah jarang lah jadi oleh itu tolong sampaikan kepada Dinas terkait mari mungkin di apakan sekali setahun boleh dilihat ke kamera Pak nah supaya nanti pihak terkait langsung mendengar cuan hati Bapak karena kenapa kini kita langsung secara online ya Pak ya jadi benar-benar walaupun Pak Sekretaris Dinas sudah tidak ada tapi memang terima kasih dan bisa sekali lagi bisa disampaikan itu ide yang bagus Pak iya dan bukan politik terima kasih kepada Pak Jokowi yang telah membangun pariwisata 10 pariwisata yang diprioritaskan 5 diantaranya Dana Toba terima kasih Pak Presiden luar biasa haras terima kasih intinya satu kita secara live disini semoga Pak Agus dan juga tim ya mendengar tadi informasi mungkin dibikin bisa dibuat festival ya festival ikan seperti tadi dan juga mendapatkan tadi keluh kesah-keluh kesahnya mungkin nanti akan ada satu momen lagi yang dimana kita dikumpulkan bersama langsung dengan Kepala Dinas Pariwisata terima kasih antas informasinya Pak terima kasih apakah ada satu lagi mungkin kalau tidak ada kita akan ke online boleh oke boleh deh silahkan abang baju ke depan nah cukup ya kita akan satu online dan dua offline disini tadi yang menyampaikan keluh kesah karena ini bisa jadi teman-teman Bapak Ibu ketika nanti di rumah ingin menyaksikan kembali tinggal buka akun YouTube kita saja di YouTube at DJIKPTV sekali lagi DJIKPTV kita bisa menyaksikan ulang tayangan ini silahkan mari Pak dengan Bapak siapa sudah silahkan oke terima kasih nama saya Charles Sotagao kebetulan saya tinggal di Baligieh ini yang saya ingin katakan kita bicara pariwisata jadi kalau cerita pariwisata Pak ini berkaitan juga dengan lingkungan yang saya amati dan saya lihat di Toba ini pada umumnya masyarakat banyak bertani padi Pak jadi saya lihat petani-petani yang ada di sekitar Danutoba sehabis panen mereka ini banyak yang membakar daripada jerami sisa daripada padinya ini Pak jadi kalau bisa saya meminta kepada pemerintah atau aparat terkait untuk mengatasi masalah pembakaran daripada jerami ini dimana dari hasil pembakaran ini bisa kita lihat mungkin masyarakat di Toba juga mengetahui bahwasannya timbulnya asap asap sangat mempengaruhi untuk lingkungan Pak jadi kami minta kepada pemerintah stakeholder yang terkait supaya mengatasi masalah asap ini mungkin ada beberapa alternatifnya Pak contoh mungkin pemerintah mungkin adanya pengadaan sapi Pak bisa juga dari jerami itu dipermentasi untuk pakan sapi jadi Toba juga penghasil daging sapi Pak ke depan dan tidak memproduksi asap lagi Pak saya sangat peduli dengan asap ini Pak kebetulan saya juga di pernah tinggal di Riau Pak kami sangat 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 terpukul sekali dengan adanya asap pembakaran dari hutan memang di sini jarang kebakaran hutan Pak tapi dampak daripada pembakaran cerami tadi mempengaruhi daripada pariwisata kita yang kedua mungkin gini Pak saya lihat di sekitaran Danotoba ini Pak banyak masih illegal logging dimana banyak di backup terhadap juga dengan ya aparat-aparat terkait Pak kebetulan saya juga di media Pak jadi kepada pemerintah kepolisian kehutanan tolonglah jangan seperti yang yang dipaparkan tadi hilang danotobanya nanti Pak jadi mungkin cuman dua itu aja Pak untuk perhatiannya terima kasih sama-sama terima kasih Pak Charles terima kasih beri tepuk tangan lagi ini banyak banget yang kasih semangat sharingnya semoga kita langsung didengar oleh dinas terkait dan juga pemerintah daerah dimana kelukesah warga tentang apa yang terjadi apa yang sedang dirasakan sehingga bisa membantu jalannya pariwisata menjadi jauh-jauh lebih baik lagi terima kasih semoga nanti ada langsung ada jawaban yang dimana pemerintah terkait bisa memberikan jawaban dan mengumpulkan kembali teman-teman pariwisata sehingga pariwisata khususnya di Toba Samosir bisa jauh lebih meningkat lagi terima kasih dan sudah tiga pertanyaan akan kami tadi sudah disampaikan satu secara online dua secara offline secara offline bisa langsung dapat hadiah ya sama tim kita disini dengan Mas Tendi disana dan sebelum saya mengakhiri mungkin Mas Yudi ada yang mau disampaikan terkait dari Kominfo pastinya terima kasih Bapak Ibu yang masih hadir baik secara virtual maupun secara offline jadi memang pemerintah dalam hal ini Kementerian Kominfo terus melakukan dukungan terhadap kegiatan atau aktivitas yang terkait dengan pariwisata di Indonesia salah satu indikatornya adalah kita melakukan apa istilahnya literasi media atau mengembangkan campaign komunikasi publik melalui media sosial dan lain sebagainya ini salah satu upaya dalam rangka mendukung pengembangan pariwisata khususnya di Dana Toba karena terus terang apa yang disampaikan teman-teman tadi merupakan bagian dari masalah besar masalah kecil yang harus dihadapi oleh pemerintah dalam hal pariwisata namun demikian jangan pesimis karena pemerintah terus akan mendukung upaya ini yang kemudian juga akan memberikan dampak terhadap lingkungan di daerah Danau Toba teman-teman di Danau Toba saya pikir harus terus melakukan upaya ini agar kemudian pariwisata Danau Toba bisa bangkit dan menjadi salah satu prioritas utama di dalam peningkatan pariwisata di Indonesia demikian dari kami mungkin kurang lebihnya mohon maaf dan saya berharap setelah ini ada ada sesuatu hal yang menjadi perhatian Bapak Ibu bisa tadi sudah disampaikan menara sumber sebelumnya bahwa kita bisa melakukan sosialisasi melalui media sosial jadi menulislah atau membuat konten yang baik agar kemudian bisa dapat diposting di media sosial masing-masing yang itu juga merupakan kontribusi konkret dari teman-teman untuk melakukan upaya promosi wisata di Danau Toba demikian Mas Yos terima kasih Pak Yudi dan mungkin saya boleh mendengar closing statement dari Bapak Ruli Nasrullah atau Kang Arul masih bersama kita di sini Kang Arul silahkan terima kasih Mas Yos lagi jawab pertanyaan di kolom chat karena banyak banget oke kalau bagi saya adalah ingat bahwa pandemi itu tidak selamanya sampai dunia kiamat gitu kan dan yang paling penting adalah kita memproduksi konten ada tidak ada wisatawan datang ataupun tidak kita produksi konten saja karena bisa jadi dengan produksi konten itu orang akan akan lebih tahu bahwa ini lebih tepat kok karena riset saya mengatakan bahwa duit bukan lagi menjadi persoalan wisata sekarang itu udah menjadi bukan persoalan duit lagi karena orang udah banyak stres sekarang gitu kan pekerjaan depresi segala macam dia ingin wisata tempat-tempat baru yang jarang didatangi oleh orang lain jadi bagi saya strateginya tetap satu yaitu brand aktifasi aktifasi semua potensi wisata produk biasa micelnya segala macam naikin di media sosial dan kita selalu berharap mudah-mudahan Indonesia lepas dari pandemi Covid ini dan dengan begitu kita punya bank data luar biasa orang akan datang ke coba samusir terima kasih Mas Chos terima kasih Kang Arul dan boleh terakhir saya boleh disini mendengarkan closing statement dari Bang Fitato Rumas dari Genfi Sumatera Utara silahkan Bang Fit Oke siap buat teman-teman yang punya yang beraktifitas atau pengusaha atau apapun itu yang mempunyai konten betul kata Kang Arul buat konten yang penting yang penting buat konten terus dipublish ke media sosial nah kalau untuk seluruh teman-teman yang ada di Toba misalnya dia punya usaha kerajinan buat kontennya nanti kita bantuin plus kita bantuin plus ke media sosial Oke itu aja sih Siap terima kasih Bang Fit semoga ini bisa ketemu dengan rekan-rekan kita disini dan bertemu dengan tadi banyak persoalan-persoalan yang mungkin bisa langsung kita berdaya bersama-sama sehingga Daniel Toba menjadi super prioritas wisata khususnya untuk Indonesia saya boleh dengan sekali lagi suara tepuk tangan hadirin yang hadir disini semangatnya serta yang hadir secara virtual saya ucapkan banyak terima kasih ya dan untuk link S-certifikat kami akan memberikan informasinya bisa langsung klik di s.id slash garis mirip sertifikat genposting 1802 link dibuka sampai dengan besok pukul 2 sore dan link materi kegiatan kali ini bisa diunduh di s.id garis mirip materi genposting 1802 sampai bertemu lagi di program program kita yang lainnya mencintai wisata lain khususnya di Indonesia Yos Aditya pamit dan jaga kebersihan jaga keindahan karena kita lah yang memiliki wisata-wisata terbaik di Indonesia Yos Aditya pamit sampai jumpa tepuk tangan lagi untuk kita terbaik di Indonesia terbaik di Indonesia